Oh, benar, bocah cilik, ini surat dari gadis itu. Seolah dia memikirkan sesuatu, Imam Kelima mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Melihat surat itu, Wang Chen buru-buru mengambilnya dan membukanya. Setelah membaca isinya, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dan kelegaan. Pada saat yang sama, ada sedikit antisipasi dan urgensi. Tidak ada yang tahu apa isi surat itu. Hanya Wang Chen dan Yosin Yan yang tahu. Namun, jelas sekali bahwa Wang Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Bocah kecil, apa rencanamu selanjutnya? Masih ada dua bulan lagi sampai pertarunganmu dengan Yautian, kan? Apakah Anda berencana untuk berkultivasi atau? Kekuatan Yautian tampaknya telah memasuki alam bela diri terhormat. Ketika Wang Chen dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke dalam amplop, Imam Kelima bertanya. Meskipun kekuatan Wang Chen kuat sekarang, terobosannya kali ini telah mengejutkan semua orang. Tapi melawan alam bela diri terhormat, Imam Kelima tidak bisa tidak khawatir. Perbedaan antara seniman bela diri dan alam bela diri terhormat sangat besar. Selanjutnya, Wang Chen baru saja memasuki jajaran artis bela diri peringkat tujuh. Bahkan dengan dukungan dari delapan gerbang tersembunyi dalam, tampaknya itu sedikit sulit. Menyipitkan matanya, cahaya dingin muncul di matanya. Imam Kelima sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, jejak niat membunuh yang sulit dideteksi muncul. Bakat yang ditunjukkan Wang Chen dalam dua tahun terakhir terlalu menakutkan. Jika dia terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Selanjutnya, Wang Chen adalah murid pribadi dari Imam Kelima. Bagaimana dia bisa diintimidasi oleh Yao Tian? Meskipun kekuatan Yao Tian meningkat pesat dalam setahun terakhir, semua orang terkejut. Namun, pendeta Kelima tahu betul, seperti halnya orang lain, bahwa hal itu sebagian besar disebabkan oleh dukungan keluarga Yao Tian. Keluarga Yao dan keluarga Luo terus-menerus mengirimkan sumber daya budidaya ke Yao Tian, hampir sekali setiap setengah bulan. Sumber daya budidaya yang dikirim setiap kali berada di luar imajinasi. Dengan dukungan sumber daya tersebut, Yao Tian mampu mencapai tingkat kultifasi yang begitu mengerikan. Dari segi bakat, dia masih jauh tertinggal dari Wang Chen. Di antara mereka berdua, selama sekolah Xing Chen tidak idiot, mereka akan memilih Wang Chen. Dari segi potensi, Yao Tian sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Seorang seniman bela diri yang terhormat. Sekolah Xing Chen mereka tidak terlalu miskin sehingga kurangnya artis bela diri yang mulia akan sangat mengurangi kekuatan mereka. Sekolah Xing Chen tidak pernah kekurangan seniman bela diri yang mulia. Namun, orang jenius yang mengerikan seperti Wang Chen terlalu langka. Orang jenius adalah hal yang paling dihargai oleh kekuatan manapun di benua langit yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, pilihannya sudah jelas. Mengolah. Saya membutuhkan ruang rahasia yang tenang dan terpencil untuk bercocok tanam. Saya akan keluar dalam dua bulan untuk menerima tantangan ini. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara dengan imam kelima. Dengan mengolah dan menjadi artis bela diri tingkat tinggi, Wang Chen sudah bisa memurnikan esensi darah naga ilahi. Alasan mengapa dia kembali ke sekolah Xing Chen lebih awal adalah untuk mendapatkan manfaat. Dia ingin bersembunyi di tempat yang aman untuk memurnikan esensi darah naga ilahi dan meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Apalagi setelah mendapatkan cairan diokselaifayin hari ini, Wang Chen sudah siap sepenuhnya. Yang dia butuhkan hanyalah satu hal terakhir. Yang paling penting adalah aktivasi garis keturunannya dan bakat yang diwarisi. Inilah yang sangat dibutuhkan dan dinanti-nantikan oleh Wang Chen. Yusin Yan, kebangkitan garis darah naga hijau keluarga Ryu dan lompatan kekuatan di bawah aktivasi garis keturunan, masih segar dalam ingatan Wang Chen. Wang Chen juga berharap garis keturunannya dapat diaktifkan dan dia dapat memahami bakat warisan dari garis darah. Begitu dia memahaminya, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Terlebih lagi, sekarang dia telah memperoleh keterampilan naga Guntur Ungu. Dia perlu mengolahnya dengan benar. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar tentang kekuatan Yao Tian, Wang Chen sedikit mengernyit. Memang benar, dengan dukungan penuh dari keluarga Yao dan Luo, serta kelompok berjubah hitam, Yao Tian sebenarnya telah memasuki level artis bela diri terhormat. Namun, dia belum mencapai level artis bela diri terhormat peringkat menengah. Sekarang Wang Chen memiliki kekuatan artis bela diri peringkat tujuh, setelah mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya sudah jauh melampaui artis bela diri terhormat biasa. Perbedaannya terletak pada kekuatan batin sejati. Namun, kekuatan sudah bisa menggantikan banyak hal. Selama Yao Tian tidak masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat peringkat tiga atau bahkan artis bela diri terhormat peringkat empat, Wang Chen tidak akan memiliki kekhawatiran sedikitpun. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Yao Tian sekarang. Wang Chen sudah mulai menaruh hatinya pada keluarga Yao. Keluarga Yao akan menjadi sasaran pertama pengorbanan darahnya kepada keluarga Wang. En, itu bagus juga. Tidaklah buruk untuk berkultivasi dengan benar. Kebetulan teman Anda telah diutus oleh para tetua untuk berlatih. Anda bisa fokus meningkatkan kekuatan Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, imam kelima tertegun sejenak, lalu senyum puas muncul di mulutnya saat dia mengangguk dan berkata. Dia sangat bersyukur karena Wang Chen tidak bisa menjadi sombong dan gegabuh setelah mencapai prestasi seperti itu. Di benua Tian Suan, tidak pernah ada kekurangan orang jenius, yang kurang adalah orang jenius yang sudah dewasa. Meskipun Wang Chen adalah iblis, benua Tian Suan sangat besar, ada orang-orang jenius yang bisa menandinginya. Namun, terlalu banyak orang jenius yang, dalam proses kultivasi, terbunuh oleh perasaan puas, sombong, dan sanjungan orang lain. Pada akhirnya, mereka tidak mencapai apapun dan biasa-biasa saja. Apa yang dimiliki Wang Chen adalah hati yang paling tidak dimiliki oleh para jenius itu. Hati yang teguh, hati yang tak pernah puas, hati yang selalu membaik. Selama Wang Chen memiliki hati ini, ditambah dengan bakatnya, sulit untuk memprediksi apa yang bisa dia capai di masa depan, itu akan sangat menakutkan. Di masa depan sekolah Xing Chen, dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka, bintang di benua Tian Suan. Pada saat ini, Imam kelima sudah bisa melihat bintang-bintang perlahan terbit. Aku akan membantumu memecahkan masalah ruang rahasia. Kami orang-orang tua memiliki ruang rahasia yang kosong, saya akan mengaturnya untuk Anda, kapan Anda berencana untuk pergi ke sana. Mengambil nafas dalam-dalam, Imam kelima bertanya setelah hening beberapa saat. Sekarang, jawaban Wang Chen sangat menentukan. Kali ini, Imam kelima tercengang ketika dia melihat ke arah Wang Chen, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kamu bocah. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Anda telah bekerja keras selama setahun dan Anda bahkan tidak punya satu hari pun untuk istirahat. Tidak dibutuhkan, Wang Chen dengan tegas menolak saran Imam kelima. Kalau begitu ikuti aku, melihat tatapan tegas Wang Chen, Imam kelima diam-diam menghela nafas. Namun, di saat yang sama diam-diam menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kepuasan. Dengan murid seperti itu, apa lagi yang bisa dia minta? Orang-orang tua ini hanya menerima beberapa murid sepanjang hidup mereka. Murid-murid ini sekarang adalah tetua sekolah Sing Chen atau telah pergi ke benua tengah untuk mencari nafkah. Tidak ada kekurangan orang jenius, tetapi Wang Chen memberi mereka perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena itu, kesukaan Imam kelima terhadap Wang Chen melebihi kesukaan orang lain. Jika memungkinkan, dia bersedia memberikan semua yang dia miliki kepada Wang Chen untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Di bawah pimpinan Imam kelima, Wang Chen tiba di ruang rahasia yang terbentang luas. Menyaksikan Wang Chen masuk ke ruang rahasia, Imam kelima berdiri diam dan menyipitkan matanya sedikit. Bocah cilik, apakah kebencian terhadap keluargalah yang membuatmu begitu putus asa? Apakah kekuatan musuh yang membuat Anda putus asa? Atau justru menekuni ilmu bela diri yang membuat Anda begitu putus asa? Keluarga Luo, jangan khawatir. Mereka melompat. Jika kamu tidak bangun, tulang-tulang tuaku ini masih bisa membantumu melakukan sesuatu. Pendeta kedelapan, bukankah kita harus melakukan sesuatu untuk si kecil ini? Kita tidak bisa menunda anak sebaik itu karena sampah dari keluarga Luo itu. Imam kelima menyipitkan matanya dan berbalik bertanya kepada Imam kedelapan. Kita akan membicarakan hal ini ketika waktunya tiba. Mari kita lihat apa yang dipikirkan bocah cilik ini. Kami akan membiarkan dia berkembang. Ada beberapa hal yang perlu dia lakukan secara pribadi agar merasa nyaman. Pendeta kedelapan menghela nafas. Mem, baiklah. Namun, kita harus terus mengawasi keluarga Luo. Dan Yao Tian, cek, cek, cek. Keluarga Luo dan keluarga Yao benar-benar telah mengerahkan banyak sumber daya budidaya. Bahkan aku sedikit cemburu. Mari kita lihat seberapa kuat orang itu. Jika dia benar-benar ancaman bagi Wang Chen, dia akan mati. Imam kelima mengerutkan bibirnya, meregangkan punggungnya dan berkata perlahan. Saat dia mengucapkan kata terakhir, mati, aura tajam dan mendominasi melintas di sekujur tubuhnya. Segera, konsekrator kelima kembali ke sikapnya yang berani dan tidak terkendali saat dia berjalan maju dengan malas. Ayo pergi. Beritahu orang-orang tua itu bahwa mereka tidak bisa menggunakan ruang rahasia ini untuk saat ini. He he, aku sangat ingin melihat apakah bocah cilik ini bisa mendapatkan terobosan lagi dalam waktu dua bulan. Orang ini, imam ke-8 tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat perilaku imam ke-5. Orang ini terlalu protektif terhadap bangsanya sendiri. Namun, mata pendeta ke-8 langsung berubah dingin. Melindungi bangsaku sendiri. He he, aku senang bisa melindungi bocah cilik ini. Keluarga Luo, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Pendeta ke-8 meringkup dan pergi. Di dalam ruang rahasia. Saat ini, Wang Chen tiba di tengah ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia sangat puas dengan ruang rahasia ini. Ruang rahasia ini terletak di bagian terdalam sekolah Sing Chen. Letaknya di sepanjang gunung dan bisa disebut gua. Interiornya tidak besar. Luasnya hanya sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Namun, hal itu memberikan perasaan tenang dan damai. Itu memblokir semua kebisingan dari dunia luar dan sangat sunyi. Itu juga sangat efektif dalam mengunci aura di dalamnya. Tidak perlu khawatir tentang energi esensi darah naga ilahi yang bocor. Pada saat yang sama, ruang rahasia ini dikelilingi oleh tempat tinggal para tetua. Tidak perlu khawatir tentang serangan orang luar. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat terbaik bagi Wang Chen untuk mengolah esensi darah naga ilahi. Xin Yan, tunggu aku. Segera, saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya segera. Aku tidak akan ditinggalkan olehmu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan Yuxin Yan dan bagaimana kekuatannya akan meningkat pesat setelah menerima esensi darah keluarga. Di tengah gua, Wang Chen mendekati ranjang batu dan duduk bersilah. Kemudian, dia mengeluarkan kotak biru kecil yang berisi esensi darah naga ilahi dan cairan giok air Liur Yin yang telah diberikan dengan baik hati oleh keluarga Luo kepadanya dalam perjalanan pulang hari ini. Melihat cairan giok air Liur Yin, suasana hati Wang Chen sangat baik. Keluarga Luo datang pada waktu yang tepat untuk membantu Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tertawa dingin. Setelah semuanya siap, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dengan sedikit kegembiraan dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak biru muda. Saat kotak biru dibuka, gelombang energi ekstrim meledak dan memenuhi seluruh ruang rahasia. Angin kencang melonjak dan Yuan Qi sangat ganas. Aura kekerasan seakan mengoyak segalanya, menghancurkan segalanya, dan menelan segalanya. Mengaum Samar-samar, Wang Chen bisa mendengar suara gemuruh bernada tinggi yang menembus ruang dan waktu. Perkasa, mendominasi, meremehkan rakyat jelata. 322 Mengaum Samar-samar, Wang Chen bisa mendengar suara gemuruh bernada tinggi yang menembus ruang dan waktu. Ia perkasa, mendominasi, dan meremehkan semua makhluk hidup. Raungan naga itu merdu dan nyaring, seolah menembus ruang dan waktu, membawa serta kehancuran dan kedalaman saman kuno. Esensi darah naga ilahi berwarna merah darah seukuran kepalan tangan muncul di depan Wang Chen. Melihat kristal berwarna merah darah dan tanda kuning di tengah yang tampak seperti naga, jantung Wang Chen mulai berdebar kencang. Esensi darah naga ilahi bisa dimurnikan sekarang. Mengikuti instruksi dan instruksi Lin Zhan, Wang Chen dengan hati-hati mengeluarkan esensi darah naga ilahi dan meletakkannya di depannya. Hembusan angin kencang bertiup di ruang rahasia. Wang Chen harus menggunakan energi inti untuk membela diri dan melindungi dirinya sendiri. Adapun Yan Yue, dia hanya bisa mundur ke samping di bawah tekanan momentum ini. Dia melihat esensi dan roh darah di depan Wang Chen dengan kewaspadaan. Wang Chen terkejut karena dia tidak bersujud di tanah di bawah tekanan aura ini. Namun, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia sepenuhnya fokus pada esensi darah dan aura naga ilahi. Kalau tidak, dia akan menyadari sesuatu yang tidak biasa pada benda itu. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke cairan giok air liurin. Botol giok putih kecil ini berisi cairan giok selai fain. Ketika dia membuka botolnya, Yin Qi memenuhi udara dan auman naga yang sedih terdengar. Di Laut Neterward, naga hitam Neterward adalah rajanya. Ini adalah esensi kehidupan Black Neterward Dragon. Itu adalah objek yang sangat Yin. Itu membawa energi yang agung. Keluarga Luo sebenarnya berhasil mengatasi hal ini. Wang Chen tertawa dingin. Kali ini, keluarga Luo menderita kerugian besar. Jika benda ini dikirimkan kepada Yao Tian, yang telah menjadi artis bela diri terhormat, dengan bantuan cairan giok air liurin, kekuatan Yao Tian akan meningkat pesat. Sayangnya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya, item ini jatuh ke tangan Wang Chen, membantunya meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi Yao Tian, klan Yao, dan klan Luo. Cairan giok selai fain berwarna hijau tua. Itu sangat tebal dan membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Mengikuti metode yang diajarkan Lin Zhan kepadanya, Wang Chen dengan hati-hati mengeluarkan setetes cairan giok selai fain. Meneteskannya ke mulutnya, dia langsung merasa seolah-olah dia telah tiba di sembilan neraka, tiba di ekstrim nord. Setiap sel, setiap potongan kulit, setiap potongan daging, dan setiap potongan tulang sepertinya telah mengeras. Mantra naga kekaisaran dengan cepat mulai bekerja. Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan mantra naga kekaisaran untuk mengelilingi energi ini dan menyempurnakannya ke setiap sudut tubuhnya. Ketika energi telah dimurnikan ke dalam setiap sel, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke esensi darah naga ilahi dan aura. Pada saat ini, kristal berwarna merah darah bersinar dengan cahaya iblis. Memegang esensi dan aura darah naga dewa dengan kedua tangan, aura dominan dari mantra naga kekaisaran diaktifkan, membungkus esensi darah dan aura naga dewa. Dalam sekejap, aura dominan dari mantra naga kekaisaran dan esensi darah serta aura naga ilahi mulai bersaing. Mantra naga kekaisaran menyempurnakan esensi darah dan aura naga ilahi hingga ekstrim, mencoba menyerap energi dalam esensi darah dan aura ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan batin sejatinya. Namun, esensi darah dan aura naga ilahi tidak mudah untuk diserap. Cahaya naga ilahi purba bersinar di negeri sembilan prefektur. Seberapa kuatkah itu? Esensi darah dan aura naga ilahi, yang terkondensasi dari esensi kehidupan dan jiwanya, sangat mendominasi. Bagaimana hal itu bisa membiarkan orang lain menyerapnya? Bahkan eksistensi kuat seperti Imperial Warriors akan merasa sangat sulit untuk memperbaikinya. Jika bukan karena aura mendominasi mantra naga kekaisaran dan dukungan kuat dari bintang-bintang, Wang Chen tidak akan memenuhi syarat untuk memurnikan esensi dan aura darah naga ilahi. Seiring waktu berlalu, esensi darah dan aura Wang Chen dan naga ilahi mulai berjuang untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya menekan aura esensi dan aura darah naga ilahi dengan mantra naga kekaisaran yang mendominasi. Gumpalan energi pertama mengalir ke tubuh Wang Chen seperti naga yang berenang, membawa rona merah. Wang Chen akhirnya berhasil menyerap gumpalan pertama esensi darah dan aura naga ilahi. Saat gumpalan energi ini mengalir ke dalam tubuhnya, aura mendominasi dari zaman arcean langsung mengamuk melalui meridiannya, hampir menyebabkan kekuatan batin sejati Wang Chen mengamuk. Dengan tergesa-gesa meletakkan esensi dan aura darah naga ilahi, Wang Chen memfokuskan seluruh energinya pada gumpalan energi di tubuhnya. Energinya tidak besar, tapi mendominasi. Naga surgawi zaman arcean adalah eksistensi seperti dewa. Seberapa kuatkah itu, bahkan sedikit pun sulit dikendalikan oleh Wang Chen. Di bawah pengaruh gumpalan energi ini, kekuatan batin sejatinya terdorong mundur, dan meridiannya terasa seperti akan terkoyak. Wang Chen merasa seperti dia datang ke gunung pisau dan lautan api, mengalami segala macam penderitaan. Itu sangat mendominasi dan maskulin. Ini adalah aura naga ilahi zaman arcean. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak, dan energi cairan giyok air liur yin yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya terstimulasi pada saat ini. Itu dengan cepat menyatu dengan meridiannya, dan mulai menghapus aura maskulin naga surgawi zaman arcean. Mantra naga kekaisaran didorong hingga ekstrim. Kekuatan batin sejatinya bagaikan sungai kuning yang meluap, mengalir tanpa henti di meridiannya. Gumpalan energi ini sangat kecil, tetapi cukup untuk dicerna oleh Wang Chen dalam waktu yang lama. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat yang telah dipengaruhi oleh bintang-bintang, Wang Chen tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya memahami teror esensi darah dan aura naga ilahi. Gumpalan energi apapun bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang-orang pada level mereka. Betapa mengerikannya kekuatan naga dewa. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, namun kekuatan batin sejati telah beredar ratusan kali di tubuhnya. Kekuatan batin sejati dari dunia luar telah mengalir ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan batin sejati sebelum dikonsumsi. Gumpalan energi itu akhirnya dikendalikan oleh Wang Chen. Itu dipaksa masuk ke dalam dantiannya dan diintegrasikan ke dalam kabut kekuatan batin sejati. Meminjam teror dan kekayaan kabut kekuatan batin sejati, Wang Chen mulai menyempurnakannya. Setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, gumpalan energi ini mulai menyatu dengan kekuatan batin sejati Wang Chen dengan ratapan sedih. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia langsung bersemangat. Kesuksesan. Gumpalan energi pertama akan berhasil dimurnikan. Saat energi sepenuhnya terintegrasi ke dalam kekuatan batin sejati dan kabut kekuatan batin sejati, Wang Chen merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Sampai jumpa, selamat tinggal, selamat tinggal. Kekuatan batin sejati di tubuhnya terbakar dan meledak seperti petasan. Di bawah ledakan yang terus-menerus, kekuatan batin sejati terus mengembun, menguat, dan memampatkan. Mantra naga kekaisaran berjalan dengan liar. Itu tidak lagi di bawah kendali Wang Chen. Mengikuti jalur sirkulasi, ia terhanyut berulang kali. Kekuatan batin sejati dari dunia luar mengalir deras ke dalam tubuhnya, terus memperkuatnya. Setelah setiap putaran penjelajahan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa bentuk zat aslinya mulai berubah saat ia dirakit. Peringkat kedua dari mantra naga kekaisaran mulai disempurnakan. Energi spiritualnya terus meningkat, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, menderu dan bernyanyi. Setelah 81 sirkulasi di meridiannya, semuanya kembali normal. Tubuh Wang Chen diperkuat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah menyempurnakan gumpalan energi ini, kekuatan Wang Chen meningkat. Energi naga ilahi purba sangat kuat. Meskipun itu hanya gumpalan, itu sudah cukup memberi manfaat besar bagi Wang Chen. Gumpalan energi ini secara langsung membawa Wang Chen ke puncak artis bela diri peringkat 7. Seolah-olah dia bisa menembus peringkat artis bela diri peringkat 8 kapan saja. Hanya dalam waktu 10 hari, Wang Chen telah menjadi artis bela diri peringkat 7. Di bawah pengaruh esensi darah dan aura naga ilahi, dia mendekati jajaran artis bela diri peringkat 8. Sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan aura dan energi ini, Wang Chen merasakan darahnya mulai terbakar. Darahnya mulai mendidih dan bergolak. Darahnya mulai bangkit secara bertahap. Panen, semua ini adalah panen besar. Menghembuskan udara keruh, Wang Chen melihat esensi darah naga ilahi dan aura di sampingnya. Matanya bersinar karena tekat. Sedikit lagi. Hanya sedikit lebih banyak energi dan dia akan mampu menembus jajaran artis bela diri peringkat 8. Kemudian, dia akan mampu membangkitkan darahnya dan memahami esensi darah dan keterampilan bela diri yang diwarisi. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi. Tanpa istirahat, dia mulai menyerap energi esensi darah dan aura naga ilahi lagi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kali ini kecepatan Wang Chen meningkat secara signifikan. Tidak lama kemudian, ada sedikit energi yang mengalir ke tubuh Wang Chen. Ukurannya sama dengan gumpalan energi sebelumnya. Kontrol, sempurnakan. Kali ini, Wang Chen sengaja tidak menyerap energi ini. Sebaliknya, dia memindahkannya ke dalam darahnya. Dengan menggunakan kekuatan batin sejati, dia menyaring energi ini ke dalam darahnya, berharap menggunakan energi ini untuk membangunkan darahnya sepenuhnya. Saat energi mengalir ke dalam darahnya, setiap molekul darahnya mendidih saat ini. Menikmati energi dan aura naga ilahi, ia terus-menerus mengintegrasikan energi naga ilahi ke dalam darahnya. Kresek, kresek. Serangkaian suara jernih dan tumpul keluar dari darah. Setiap molekul kecil darahnya meledak, bergabung kembali, meledak dan bergabung kembali. Di bawah pengaruh energi ini, darahnya mengembun berulang kali, dan darahnya dimurnikan sedikit demi sedikit. Kebangkitan darahnya bergantung pada ini. Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kecerobohan atau kelalaian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Begitu darahnya terbangun, dia akan mampu membangkitkan keterampilan bela diri yang diwarisi dan keterampilan bela diri yang diwarisi. Bukankah ini sesuatu yang selalu diimpikannya? Begitu darahnya terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Garis darah bela diri yang saleh, Raja Dunia. Di bawah kekuatan batin sejati yang sombong dan energi naga ilahi yang sombong, darahnya mulai melonjak dan mengaum. Meridiannya terus-menerus terkoyak dan melebar, terus-menerus diperkuat dan disempurnakan. Darahnya terus-menerus menghilangkan kotoran dan darahnya bergejolak semakin keras, seolah bisa meledak kapan saja. Energi yang tersembunyi di bagian terdalam dari garis keturunannya seperti gunung berapi yang meletus di bawah bimbingan kekuatan yang begitu kuat. Boom-boom-boom. Darahnya melonjak, meraung, robek, dan akhirnya meledak. Tekanan tak berbentuk dilepaskan, dan tekanan tak terlihat pun menyebar. Itu seperti seorang raja yang turun ke dunia, tak terkalahkan oleh semua makhluk hidup. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, kekuatan ini menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh ruang rahasia. Seolah-olah akan runtuh. Dalam sekejap, rambut Wang Chen berubah dari warna aslinya hitam menjadi merah tua. Akhirnya, seluruh kepalanya menjadi merah tua. 323. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan meletus, melonjak, dan diaktifkan. Flaming Moon, yang jauh dari Wang Chen, merangkak di tanah. Tubuhnya sedikit bergetar saat lampu biru dan merah bergantian di matanya. Sebelumnya, di bawah aura naga ilahi, Flaming Moon tidak berubah sama sekali. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan garis keturunan Wang Chen, Flaming Moon gemetar dan merangkak di tanah. Ia menatap Wang Chen dengan panik di matanya. Darah di tubuhnya melonjak. Wang Chen terus mengikuti metode yang diajarkan Lin Zhan kepadanya, menggunakan vitalitas sejati untuk dituangkan ke dalam darahnya lagi dan lagi. Jika seseorang berada di samping Wang Chen saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan penampilan Wang Chen. Rambut aslinya yang hitam legam telah berubah menjadi merah tua saat ini, merah tua pekat, sangat mempesona. Rambutnya menari-nari di udara, tampak garang. Seluruh tubuhnya melayang dan meninggalkan ranjang batu, melayang di udara, aneh dan menggoda. Mungkin karena dampak energi yang sangat besar, pembulu darah di tubuhnya menonjol, membuatnya terlihat semakin ganas dan menakutkan. Kulitnya menunjukkan bekas merah, seolah darah akan mengalir keluar. Darah di tubuhnya mendidih, dan garis keturunan bela diri suci yang diaktifkan mulai melonjak dengan cara yang menakutkan. Aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Wang Chen. Ini seperti warisan bawaan binatang iblis. Pada saat ini, Wang Chen menerima warisan keturunan bela diri ilahi. Darah yang melonjak memenuhi Wang Chen dengan kekuatan ledakan saat ini. Gemuruh. Dengan aktivasi garis keturunan, kekuatan Wang Chen meningkat. Dia berhasil menembus puncak artis bela diri peringkat 7. Dia memasuki jajaran artis bela diri peringkat 8. Ini bukanlah akhir, tapi baru permulaan. Energi di tubuh Wang Chen masih meningkat. Di bawah pembakaran darahnya, aura garis darah bela diri ilahi dengan cepat melonjak ke vitalitas sejatinya, menggabungkan dan menyempurnakannya. Kekuatan paling murni, kekuatan dari era kuno. Di bawah kekuatan ini, vitalitas sejatinya meningkat pesat. Tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Inilah inti energi, yang langsung diserap. Di bawah bimbingan energi, vitalitas sejati di sekitarnya juga melonjak ke dalam tubuhnya. Di ruang rahasia, angin menderu dan mengamuk, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak artis bela diri. Kekuatannya masih meningkat dan dia mendekati level artis bela diri pangkat 9. Alam semesta hancur, kekacauan primordial muncul, kekacauan primordial muncul. Serangkaian kata-kata yang memutar balikan sepertinya melompat keluar dari garis keturunan Wang Chen dan terukir di benaknya. Setiap kata tampak berani dan kuat, dan setiap kata mengungkapkan jejak aura surga dao dan jejak aura primordial dan barbar. Di dunia ini, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya? Garis darah bela diri suci menguasai dunia. Pendobrak langit. Raungan yang sepertinya telah menembus zaman dan melewati puluhan ribu abad tiba-tiba meledak di benak Wang Chen. Itu membawa sedikit kesedihan, tapi itu sangat bermartabat dan mendominasi. Siapa yang bisa menandinginya? Ditemani oleh raungan ledakan ini, Wang Chen merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Warna merah yang menyihir berceceran di tanah dan benar-benar mengeluarkan asap tebal. Dalam sekejap, ia berubah menjadi gas dan menghilang ke udara. Setelah memuntahkan setegup darah, Wang Chen segera merasa segar dan nyaman tidak seperti sebelumnya. Gemuruh. Satu lagi dari delapan meridian luar biasa telah ditembus. Energi agung itu tidak dapat dihentikan. Artis bela diri peringkat sembilan. Ditemani oleh suara ledakan ini, Wang Chen bergegas masuk ke dalam jajaran artis bela diri pangkat sembilan. Darah segar mengalir keluar. Pada saat ini, teknik tempering tubuh bintang juga mulai bergerak dan berputar dengan cepat di bawah energi agung. Tubuh fisiknya terus meningkat, terus menguat, dan terus meningkat. Retak-retak-retak-retak. Suara membosankan terdengar. Di bawah pengaruh energi kekerasan ini, seluruh ruangan batu mulai berguncang dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Saat ini, Wang Chen menutup matanya dan berdiri di udara. Pakaian di tubuhnya telah lama terkoyak oleh energi agung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, merah tua seperti salju. Wang Chen meregangkan anggota tubuhnya secara alami dan menikmati warisan garis darah pada saat ini. Pada saat ini, dia sepertinya tidak menyadari seberapa besar keributan yang dia timbulkan. Sial, apa yang bocah itu lakukan? Kenapa keributannya begitu besar? Saat Wang Chen menerima warisan di ruang rahasia, getaran ruang rahasia di bawah pengaruh energi menarik perhatian semua jamaah yang sedang berkultivasi di sana. Bocah ini, sepertinya kekuatannya tidak terlalu kuat, kan? Untuk mengguncang ruang rahasia ini. Tanpa kekuatan Raja Bela diri tingkat tinggi. Mustahil. Apakah terjadi sesuatu? Jamaah lainnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ruang rahasia ini khusus dibangun untuk para jamaah untuk mengolah dan menerobos. Bisa dibayangkan betapa kokohnya itu. Tanpa kekuatan Raja Bela diri tingkat tinggi, tidak ada cara untuk membuat perubahan apapun di ruang rahasia ini. Sekarang, Wang Chen sebenarnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan bocah itu bersenang-senang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan Raja Bela diri tingkat tinggi? Kata jamaah kelima dengan penuh keyakinan. Namun, ketika dia melihat ke ruang rahasia yang bergetar, dia masih mengungkapkan sedikit kekhawatiran dan rasa ingin tahu apa yang dilakukan bocah ini hingga menimbulkan keributan sebesar itu. Jika bukan karena Wang Chen secara spesifik mengatakan bahwa pengasingannya kali ini sangat penting dan tidak dapat diganggu, jamaah kelima akan bergegas masuk untuk melihatnya. Tentu saja, tidak satupun dari mereka dapat membayangkan bahwa Wang Chen benar-benar memiliki garis darah Bela diri ilahi dan benar-benar mengaktifkannya. Di bawah pengaruh garis darah Bela diri ilahi, saat garis darah Bela diri ilahi diaktifkan, aura yang dipancarkan Wang Chen dalam waktu singkat sebanding dengan aura Raja Bela diri puncak. Di dalam ruang rahasia, Wang Chen sama sekali tidak menyadari semua keributan di luar. Dia sepenuhnya fokus pada aktifasi garis keturunan dan peningkatan kekuatannya. Dia telah sampai pada langkah paling krusial, langkah paling penting. Warisan kuno, kenangan 10 ribu tahun, keagungan yang tertidur di garis keturunan, direbus, dibakar. Bangkitkan garis darah Bela diri ilahi. Wang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan perlahan melontarkan setiap kata dalam suku kata yang lama dan canggung. Saat kata terakhir jatuh, aura di sekitar Wang Chen melonjak lagi. Gemuruh. Seolah-olah langit telah runtuh, bumi runtuh, dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Di tengah ledakan besar, Wang Chen meraung ke langit. Energi kekerasan langsung diaktifkan, menyebabkan ekspresi Wang Chen menjadi lebih ganas saat dia menahan rasa sakit yang tak tertandingi. Bakat garis darah, mengamuk. Blutlin talen pertama muncul saat ini. Mengamuk. Dalam sekejap, gelombang informasi mengalir ke pikiran Wang Chen. Hal ini memungkinkan Wang Chen memahami banyak tentang mengamuk dalam sekejap. Seolah-olah dia telah mempelajarinya selama ratusan tahun, Wang Chen hanya melihatnya sekilas dan secara alami menguasainya. Ini adalah warisan garis keturunan, sesuatu yang berasal dari kedalaman garis keturunan dan awalnya miliknya. Keterampilan bela diri garis darah, melawan dunia. Keterampilan bela diri garis darah pertama muncul. Saat dua gelombang informasi mengalir ke dalam pikiran Wang Chen, kekuatan Wang Chen langsung naik ke puncak seorang seniman bela diri. Dengan munculnya Blutlin talen dan Blutlin martial skill, kekuatan ledakannya sepertinya telah berkurang banyak. Keturunan bela diri ilahi, siapa yang bisa menandinginya? Roh primordial, wujud. Pada saat ini, Wang Chen berada di udara, tangannya terus-menerus membentuk ribuan segel tangan yang rumit, terus-menerus meledak, seperti simbol merah, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Wang Chen masih memejamkan mata, tetapi semuanya tampak begitu alami, seolah itu adalah nalurinya. Ini adalah segel yang tersembunyi di kedalaman garis keturunannya, segelnya sendiri. Dalam sekejap mata, segel berwarna merah darah menutupi langit dan bumi, menyegel Wang Chen di tengahnya. Menggabungkan, raungan lembut terdengar. Raungannya sunyi dan mendominasi, seolah itu bukan suara Wang Chen, seolah datang dari dunia yang jauh. Tampaknya begitu kosong dan sunyi. Dengan raungan lembut, semua segel yang mengelilingi Wang Chen sepertinya dipanggil, dan dalam sekejap, semuanya bergabung ke dalam tubuh Wang Chen, menyusut tanpa batas, langsung menuju ke bidang ramuannya. Di dalam bidang ramuannya, di bawah pengaruh segel ini, dalam sekejap, Wang Chen merasakan rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya. Kabut roh primordial dan bentuk embryo roh primordial di bidang ramuannya langsung ditempa dan diperkuat oleh segel ini. Kabut roh primordial yang hijau mulai berubah, dan setelah menyatu dengan segel ini, warnanya mulai berubah menjadi merah samar. Bentuk embryo transparan dari roh primordial juga mulai berubah. Satu demi satu, segel berwarna merah darah bertatahkan di atasnya, terus menumpuk dan terakumulasi. Pada saat ini, bentuk embryo dari roh primordial tampak sangat jahat. Saat segel terakhir dimasukkan, dia merasakan roh primordial langsung bergetar, seolah-olah seluruh bidang ramuannya akan runtuh. Gemetar, melompat, memutar. Retak-retak-retak-retak. Lapisan energi samar pecah, dan roh primordial terus menyusut dan memadat. Ketika bentuknya menyusut menjadi hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya, roh primordial berhenti berubah, dan dengan lompatan, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia duduk di atas kabut roh primordial dengan bekas garis merah. Rasanya seperti mimpi. Gemuruh. Delapan meridian luar biasa semuanya terhubung, dan pada saat itu, kekuatan Wang Chen meroket lagi, bergegas ke alam terhormat dalam satu gerakan. Itu benar, dengan selesainya roh primordial, dia menerobos jajaran seniman bela diri peringkat sembilan dan bergegas ke alam terhormat. Alam terhormat peringkat pertama Wang Chen mencapai peringkat alam terhormat peringkat pertama. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya naik lagi, dan sosok Wang Chen menjadi jauh lebih besar. Pada saat ini, semuanya berangsur-angsur kembali normal, dan semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Darah yang mendidih mulai tenang, energi robekan mulai kembali menjadi satu, dan roh primordial yang kejam perlahan-lahan meredah. Kemudian, Wang Chen perlahan-lahan melayang turun dari udara, dan sekali lagi duduk bersila di atas ranjang batu. Warna merah tua pada rambutnya pun mulai memudar, kembali ke warna hitam legam aslinya. Seolah tidak terjadi apa-apa, Wang Chen duduk dengan tenang di atas ranjang batu, tanpa reaksi apapun. Namun, ini belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir. Melangkah ke alam terhormat, teknik naga kekaisaran memasuki tingkat ketiga, bertransformasi dari energi spiritual ke tingkat materialisasi. Teknik naga kekaisaran tingkat ketiga, perwujudan roh primordial. Di bawah kendali Wang Chen, roh primordial terus memadat dan bertransformasi. Proses ini tidak memerlukan banyak usaha, dan semuanya terjadi secara alami. Setelah menyempurnakan roh primordial sebanyak 81 kali, perwujudan roh primordial dalam tubuh Wang Chen selesai. Pada saat ini, roh primordial mengembun menjadi naga panjang, melingkari tubuhnya. Itu berputar di meridiannya. Roar, raungan yang keras dan jelas terdengar. 324. Ao, raungan keras dan jelas terdengar. Manisvestasi teknik kaisar naga, penampilan naga ilahi, kehancuran di segala arah. Melangkah ke alam mulia dan mencapai tahap ketiga manifestasi teknik kaisar naga, ini bisa dianggap sebagai keberhasilan kecil. Naga raksasa itu berenang di meridiannya dan kembali ke dantiannya di bawah kendali Wang Chen. Ia bertahan dalam kabut energi vital dan di sekitar roh primordial yang substansial. Tiba-tiba, dantiannya penuh vitalitas. Di atas kabut energi vital terdapat roh primordial yang besar. Naga ilahi melingkari roh primordial, sebanding dengan pengadilan surgawi kecil. Segalanya tampak begitu sempurna. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan cahaya terang bersinar sebelum kembali normal. Dia menghembuskan udara keruh, yang naik ke langit seolah-olah itu sangat besar. Itu menghilang. Melihat tubuh telanjangnya, Wang Chen tertegun sejenak. Lalu, senyum masam muncul di wajahnya. Dia segera mengeluarkan pakaiannya dan memakainya. Garis keturunannya diaktifkan, dan tubuhnya direkonstruksi. Saat ini, kulit Wang Chen sehalus bayi yang baru lahir, tanpa bekas noda. Panennya kali ini tidak sedikit. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dalam sekejap, serangkaian suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya. Itu seperti petasan yang dinyalakan. Dia menggerakkan otot dan tulangnya, merasa seringan burung layang-layang. Sambil berpikir, naga ilahi di dalam dantiannya bergegas keluar dan berenang di meridiannya. Benar-benar tanpa beban. Di bawah pengaruh esensi darah naga ilahi, manifestasi teknik kaisar naga Wang Chen sangat stabil dan mendominasi. Itu membawa aura kuno yang samar. Bahkan Wang Chen tidak dapat menemukan manfaat aura ini. Perlu waktu agar manfaatnya terlihat secara bertahap. Namun, hasil panen di depannya sudah cukup membuat Wang Chen menggila. Yang pertama secara alami adalah kebangkitan garis keturunannya. Dia memperoleh kemampuan bakat garis keturunan dan teknik bela diri bakat garis keturunan. Kemampuan bakat garis keturunan, berserk. Saat mengamuk, kekuatan Wang Chen akan meningkat pesat. Kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan. Itu sebanding dengan kekuatan tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, menggandakan kekuatannya. Bisa digunakan selama 15 menit. Dengan kemampuan talen berserk, selain meningkatkan kekuatannya, ia juga bisa memperoleh banyak manfaat yang tidak terduga. Semua ini akan terungkap dalam pertempuran. Ketika dia mengamuk, keagungan garis darah bela diri ilahi akan dilepaskan. Itu cukup membuat seniman bela diri dengan level yang sama tidak berdaya untuk melawan. Keterampilan bela diri garis darah, melawan dunia dengan kekerasan. Ini digunakan bersamaan dengan bakat garis keturunan, berserk. Saat dalam keadaan mengamuk, mengeksekusi frenzit battling the world akan mampu menghancurkan langit dan bumi, yang jalurnya tak tertandingi. Dalam hal kekuatan, keterampilan bela diri ini setidaknya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Wang Chen bisa merasakan bahwa kekuatan battle the world melampaui kekuatan tidal wave slush. Kedua hasil panen ini sangat besar. Saat ini, garis keturunan Wang Chen telah terbangun hingga tingkat kemurnian 6. Bakat mengamuknya berada pada tahap utama, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Setelah kemurnian garis keturunannya mencapai tingkat 8, bakat bawaan berserknya akan memasuki tahap peralihan, dan kekuatannya akan meningkat 4 kali lipat. Bakat bawaan garis keturunan kedua dan keterampilan bela diri garis keturunan kedua akan terbuka. Setelah kemurnian garis keturunan mencapai tingkat sempurna, maka bakat berserk akan memasuki kondisi lanjutan, dan kekuatan ledakannya akan meningkat 8 kali lipat. Dia telah mengaktifkan kemampuan garis keturunan ketiga dan keterampilan bela diri garis keturunan ketiga. Ini adalah informasi yang muncul di benak Wang Chen saat dia mengaktifkan garis keturunannya. Kemurnian garis keturunannya mengharuskan Wang Chen untuk terus menyempurnakan garis keturunannya dalam budidaya masa depan dan terus meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Adapun apakah dia bisa mencapai ketinggian itu, itu tergantung pada keberuntungan Wang Chen. Lagi pula, tidak semua orang bisa mencapai garis keturunan yang lengkap. Bahkan ada beberapa orang yang mewarisi bakat garis keturunan, tetapi setelah diaktifkan, mereka hanya dapat mencapai kemurnian satu atau dua tingkat. Mereka tidak akan bisa mengaktifkan bakat garis keturunan dan keterampilan bela diri garis keturunan selama sisa hidup mereka. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Wang Chen jelas beruntung. Setelah membiasakan dirinya dengan bakat garis keturunan dan keterampilan bela diri garis keturunan, Wang Chen penuh dengan antisipasi dan kerinduan untuk peningkatan kemurnian garis keturunannya. Jika dia mencapai garis keturunan yang sempurna, seberapa kuatkah itu? Wang Chen sedang bekerja keras ke arah ini. Prajurit yang terhormat, memikirkan kekuatannya saat ini, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa aktifasi garis keturunannya akan secara langsung meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Dari artis bela diri pangkat 7 ke artis bela diri pangkat 8, lalu ke artis bela diri pangkat 9, dan pos pemeriksaan yang tidak dapat ditembus oleh banyak orang dalam hidup mereka, dia secara langsung mencapai jajaran prajurit terhormat. Prajurit terhormat dianggap sebagai ahli terbaik di perbatasan utara. Sekarang, Wang Chen telah memasuki level ini. Kekuatan fisiknya telah meningkat secara langsung dari 30.000 Jin artis bela diri pangkat 7 menjadi 35.000 Jin prajurit terhormat pangkat 1. Dengan peningkatan kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam sebesar 2,5 kali lipat dan peningkatan keterampilan bela diri sebesar 2 kali lipat, ia dapat memperoleh kekuatan lebih dari 170.000 Jin. 170.000 Jin, ini bisa dibilang menakutkan. Terlebih lagi, setelah garis keturunannya diaktifkan, kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat lagi. Pada saat itu, itu akan mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 350.000 Jin. 300.000 rasakan, bisa dikatakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Dalam hal kekuatan, Wang Chen telah sepenuhnya melampaui prajurit terhormat. Adapun Raja Prajurit, Wang Chen tahu bahwa setelah mencapai level King Warrior, kekuatan bukanlah hal yang paling penting. Mencapai level King Warrior berarti memasuki dunia kultifasi baru. Setelah membuka dantian kedua, kekuatan seseorang tidak bisa lagi digambarkan dengan kekuatan. Sekarang, dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen tidak lagi takut pada prajurit terhormat tingkat pemula dan prajurit terhormat tingkat menengah. Mungkin hanya para pejuang terhormat yang bisa mengandalkan kekuatan batin sejati mereka yang kejam dan kemampuan saleh untuk melawannya. Melawan mereka, Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Lagipula, setelah mencapai level prajurit terhormat, dalam banyak kasus, kekuatan langsung tidak lagi berarti segalanya dalam pertempuran. Dalam setiap level, perbedaan kekuatan batin sejati sangatlah menakutkan. Setelah memahami situasinya sendiri, suasana hati Wang Chen sedang baik. Yao Tian, memikirkan pertarungan hidup dan mati yang akan dimulai, Wang Chen tertawa dingin. Bisakah dia tetap bertahan di depannya? Keluarga Yao, segera? Keluarga Yao akan segera memberikan pengorbanan darah kepada semua orang di keluarga Wang. Melihat ruang rahasia yang sedikit berantakan, Wang Chen akhirnya menyadari betapa besar keributan yang dia timbulkan selama kultifasinya. Kemudian, menyingkirkan esensi darah naga ilahi dan sisa cairan diok air liurin, wajah Wang Chen penuh antisipasi. Selama budidaya ini, dia telah mencerna dua jejak esensi darah naga ilahi dan aura. Hampir tidak ada yang hilang. Begitu dia menyerap semua energi ini, Wang Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Wang Chen mempunyai harapan besar dan mendambakannya. Setelah merapikan ruang rahasia, Wang Chen keluar. Saat dia membuka pintu ke ruang rahasia, seberkas sinar matahari menyinari. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, dia menyesuaikan diri dengan cahaya. Hahaha, nak, kamu sudah keluar dari pengasingan. Sebelum Wang Chen dapat melihat sekeliling, dia mendengar tawa hangat dari pendeta kelima. Dalam sekejap mata, imam kelima berlari ke depan Wang Chen dan mengamatinya. Mem, sepertinya kamu sudah membaik lagi. Empat puluh hari pengasingan tidak sia-sia. Ada pandangan aneh di matanya. Jelas sekali, dari temperamennya, Wang Chen telah berubah. Anak ini pasti punya terobosan untuk mendapatkan perubahan seperti itu. Empat puluh hari. Kali ini, giliran Wang Chen yang tercengang. Empat puluh hari. Mengapa rasanya empat puluh hari telah berlalu ketika dia baru saja memasuki ruang rahasia belum lama ini? Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Memang benar seperti pepatah, sehari di pegunungan sama dengan seribu tahun di dunia. Ini mengacu pada budidaya jangka panjang seniman bela diri. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu. Wang Chen hanya menghabiskan waktu empat puluh hari. Apa itu tadi? Berapa banyak kemajuanmu? Imam kelima mau tidak mau bertanya. Kamu akan melihat pertarungan hidup dan mati dalam dua puluh hari. Wang Chen berkata dengan misterius. Seniman bela diri yang mulia. Jika orang ini tahu bahwa dia telah mencapai level yang mulia seniman bela diri, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menimbulkan keributan. Jika dia menarik perhatian Yautian, keluarga lu mungkin akan melakukan beberapa tindakan misterius atau mengambil tindakan pencegahan. Ini akan merugikan rencananya yang akan datang. Nak, kamu masih membuatku tegang, Imam kelima mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia seperti seekor landak tua. Lupakan saja, kamu bisa pergi ke tempat latihan di depan. Beberapa temanmu kebetulan sedang mencarimu. Mereka seharusnya masih ada di sana. Imam kelima menunjuk ke tempat latihan dan berkata kepada Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Imam kelima, Wang Chen sangat gembira dan buru-buru berjalan ke arah itu. Di sekolah Sing Chen, hanya ada sedikit orang yang bisa dianggap sebagai temannya. Segera, dia tiba di tempat latihan. Beberapa sosok familiar muncul di depan Wang Chen. Kuang Ren, Siang Kiankan, Keer, dan Zilan. Keempatnya hadir. Namun, dibandingkan tahun lalu, Kuang Ren lebih kuat, Siang Kiankan lebih gemuk, dan Keer serta Zilan lebih ramping dan anggun. Bos, demikian pula Kuang Ren juga melihat Wang Chen. Wajahnya berseri-seri saat dia berteriak. Beberapa orang yang hendak pergi mendengar seruan Kuang Ren dan buru-buru menoleh untuk melihat. Orang jahat, Keer masih memanggil Wang Chen seperti itu. Anak, ketika Siang Kiankan berbicara, lemak di tubuhnya tampak semakin bergetar. Adapun Zilan, dia memiliki senyum manis di wajahnya saat dia melihat Wang Chen. Dia masih pendiam dan lembut seperti sebelumnya. Hahaha, aku tahu bos akan keluar dari pengasingan hari ini. Cek cek cek, gendut, lihat, aku benar. Kuang Ren berteriak sambil menerkam ke arah Wang Chen. Ayo, bos, peluk aku. Melihat sosok setinggi hampir 1,9 meter bergegas ke arahnya dengan tangan terbuka, jejak rasa jijik melintas di wajah Wang Chen saat dia buru-buru menghindar ke samping. Ah, bos, kamu membuatku sedih sekali. Aku sudah menunggumu selama setahun. Kamu sebenarnya, penampilan Kuang Ren yang sedih dan tertekan membuat semua orang tertawa. Ayolah Kuang Ren, dengan penampilanmu, siapa yang mau memelukmu? Keer mengerutkan bibirnya dan memandang rendah Kuang Ren. Keduanya masih terlihat sama seperti tahun lalu, seolah-olah mereka adalah musuh. Tiba-tiba, ruang yang semula sepi dan kosong dipenuhi banyak sorak-sorai dan tawa. Melihat beberapa orang yang bisa dianggap temannya, Wang Chen tersenyum. Itu adalah senyuman yang datang dari lubuk hatinya, senyuman yang jarang terlihat dalam setahun. 325. Beberapa dari mereka bertemu dan bermain-main cukup lama. Dalam waktu satu tahun, kemajuan semua orang sangat besar. Wang Chen bisa merasakan bahwa empat orang yang hadir semuanya telah memasuki jajaran seniman bela diri. Yang terkuat di antara mereka adalah Siang Kiankan. Ketika Wang Chen pergi tahun lalu, Siang Kiankan sudah menjadi artis bela diri sejati peringkat delapan. Sekarang, dia setidaknya harus memasuki jajaran artis bela diri peringkat menengah. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan Keer dan yang lainnya. Itu adalah Kuang Ren. Aura Kuang Ren sebenarnya sebanding dengan aura Siang Kiankan. Ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan milik Siang Kiankan dan bahkan lebih tajam. Kalau dipikir-pikir, dalam satu tahun terakhir, sebagai murid para tetua, mereka seharusnya menerima banyak bantuan dari para tetua. Pasti ada banyak sumber daya budidaya. Bos, dalam waktu kurang dari 20 hari, pertarungan antara kamu dan Yao Tian akan dimulai. Saya mendengar bahwa Yao Tian kini telah masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat. Keluarga Luo dan keluarga Yao terus-menerus mengirimkan barang ke Yao Tian. Dan, apakah kamu percaya diri? Setelah beberapa saat, Kuang Ren bertanya pada Wang Chen. Yao Tian saat ini bukan tandinganku. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Dari ekspresi percaya diri Wang Chen, mereka yakin Wang Chen tidak sedang menyombongkan diri. Terlebih lagi, Wang Chen sepertinya belum pernah sesumbar sebelumnya. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Itu karena kekuatan Wang Chen telah melampaui level artis bela diri terhormat dan setidaknya telah memasuki jajaran artis bela diri terhormat. Bos, kamu, tidak mungkin. Mata Kuang Ren membelalak saat dia berteriak. Orang jahat, kamu tidak bisa begitu percaya diri. KR mau tidak mau bertanya. Kamu bahkan meragukan apa yang dikatakan bos. Cek cek cek, tunggu saja. 20 hari kemudian, aku akan membiarkan bos menghajar Yao Tian itu. He he, bos, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi bersamamu dan menghajar Yao Yuan. Pukuli dia sampai ibunya tidak mengenalinya. Kuang Ren menjawab lebih dulu. Kuang Ren, teruslah sombong. Tahun lalu, Yao Yuan memukulmu ketika dia hanya seorang artis bela diri sejati tahap 9. Lihatlah berapa lama Anda terbaring di tempat tidur. Huff, tahun ini, dia sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa dia baru saja memasuki jajaran artis bela diri peringkat 4 dan sedang bersiap untuk menerobos ke artis bela diri peringkat 5. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dikirim oleh klan Luo dan klan Yao yang memungkinkan mereka meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. K.R. mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Wang Chen mengetahui satu atau dua hal tentang tantangan antara eksentrik dan Yao Yuan. Dia mengerutkan alisnya ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia merogoh ruang penyimpanannya dan mengeluarkan ramuan yang dia rampas dari klan Luo. Awalnya, dia memiliki tiga pil azure yang, tetapi Wang Chen telah menggunakan satu. Sekarang, dia hanya punya dua yang tersisa. Ada dua pil azure yang di sini. Kuang Ren, ambillah satu. Ada pun yang lainnya, Anda. Saat dia berbicara, Wang Chen merasa sedikit canggung. Sulit untuk mengatakan kepada siapa dia harus memberikan pil azure yang lainnya. Tiga lainnya adalah temannya. Jika itu diberikan kepada Kuang Ren, orang-orang ini tidak akan berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, Kuang Ren juga adalah seseorang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, ketiga orang ini, sepertinya memberikannya kepada siapapun akan menimbulkan ketidakpuasan di antara yang lain. Merasa. Melihat Wang Chen mengeluarkan dua pil azure yang sekaligus, beberapa dari mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Sebenarnya ada hal yang bagus. Pil azure yang adalah barang berharga. Sulit mendapatkannya di pasar tanpa ratusan ribu koin emas. Bahkan siang kian kan, yang merupakan keturunan langsung dari klan siang, salah satu dari empat klan besar kerajaan Tianfeng, akan kesulitan mendapatkan hal sebaik itu. Untuk sesaat, mata beberapa dari mereka berbinar. Seketika, cara mereka memandang Wang Chen telah berubah total. Wang Chen sebenarnya bisa mengeluarkan dua barang bagus dengan begitu saja. Ya Tuhan, apa yang dilakukan orang ini setahun terakhir? Bagaimana dia bisa begitu murah hati? Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kemurahan hati Wang Chen. Kedua pil azure yang ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diambil oleh orang biasa. Kalaupun ada, tidak mudah meminta seseorang mengeluarkannya. Bos, kamu benar-benar ingin memberikannya kepada kami. Kuang Ren menelan ludahnya dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, sepertinya dia menipu mereka. Haha, aku tahu bos itu yang terbaik. He he, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Setelah mendapat konfirmasi Wang Chen, Kuang Ren sangat senang. Dia segera mengambil salah satu pil azure yang dari tangan Wang Chen dan menyimpannya tanpa ragu-ragu. Adapun KR, Zilan, dan Siang Kiankan, ketiganya saling memandang. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, pil azure yang ini diambil oleh Siang Kiankan. Orang ini pasti telah menjanjikan banyak keuntungan kepada KR dan Zilan. Itu terlihat dari senyuman di wajah KR. Bos, masih ada sekitar 20 hari lagi. Apakah Anda berencana untuk terus berkultifasi atau apakah kamu ingin kami pergi keluar dan berburu binatang iblis? Setelah pembagian, Kuang Ren bertanya kepada Wang Chen dengan sedikit semangat. Saya ingin berlatih seni bela diri. Anda harus cepat dan menyempurnakan pil azure yang. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Hem, bagus juga. Aku akan kembali dan menyempurnakannya nanti. Jika aku tidak mengalahkan pria itu Yao Yuan sampai mati kali ini, aku bukan laki-laki. Kuang Ren mengatupkan bibirnya dan berteriak. Kemudian, setelah beberapa diskusi, beberapa dari mereka keluar sementara Wang Chen tetap di tempatnya. Orang-orang ini pasti bersemangat untuk kembali dan menikmati hasil kerja mereka. Berdiri di tempat dan merenung sejenak, Wang Chen berjalan menuju ruang rahasia. Setelah menyapa imam besar kelima, dia keluar dari sekolah Xing Chen bersama Flaming Moon. Seni rahasia naga ilahi Guntur Ungu, rangkaian teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut ini, harus dikembangkan di sisa waktu. Pada saat yang sama, dia harus menguasai bakat garis keturunan dan teknik seni bela diri garis keturunan sesegera mungkin untuk memaksimalkan kekuatannya. Dan mengembangkan teknik seni bela diri yang kuat ini secara alami harus dikombinasikan dengan pertarungan sebenarnya agar menjadi paling efektif. Binatang iblis yang kuat di kedalaman Lembah Ciliwain secara alami menjadi target pilihan pertama Wang Chen. Dengan datangnya janji hidup dan mati tahun ini dan dimulainya rencana balas dendam, Wang Chen memasuki tahap sprint terakhir. Seiring berlalunya waktu, Wang Chen berkultivasi dengan kecepatan penuh di Lembah Ciliwain. Waktu pertarungan hidup dan mati semakin dekat. Rumah besar keluarga King Zuryu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Itu memiliki pesona antik. Jauh di dalam pegunungan di belakang mansion, pada saat ini, di samping air terjun, sesosok tubuh anggun mengeluarkan teriakan lembut dan pedang panjang hijau di tangannya menyapu langit. Gerakannya lincah dan anggun. Dengan mengangkat tangannya, air terjun itu terbelah menjadi dua dan aliran airnya membeku. Beberapa saat kemudian, suara air terjun kembali terdengar dan mengalir turun dengan suara gemuruh yang nyaring. Ketika gadis itu kembali ke pantai, seorang lelaki tua berambut perak bertanya sambil tersenyum, Nona, kemurnian garis keturunan Anda seharusnya sudah mencapai kelas delapan sekarang. Bisakah Anda melanjutkan ke tahap kebangkitan berikutnya? Segera, senyuman langka muncul di wajah gadis itu. Matanya kabur saat dia melihat ke kejauhan. Tidak diketahui apakah dia menjawab lelaki tua itu atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Melihat ke langit di kejauhan dan ke arah sekolah Sing Chen, ada sedikit kekhawatiran di antara alis gadis itu. Apakah bayangan sudah kembali? Dia kembali. Dia di luar. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan melambaikan tangannya di kejauhan. Segera, sesosok tubuh muncul di hutan dan menyapu. Merindukan, Ria Parubaya mendatangi gadis itu dan memanggil dengan hormat. Bagaimana keadaan di sana? Gadis itu tampak sentimental saat ini dengan sedikit harapan. Tuan Muda Wang Chen telah kembali ke sekolah Sing Chen. Enam bulan lalu, keluarga Luo melancarkan serangan terhadapnya di pegunungan Tons. Sayangnya, keluarga Luo gagal membunuhnya. Mereka gagal. Tuan Muda Wang Chen nyaris lolos dari kematian. Saat orang-orang kami mengikutinya, dia berada di kota Tiansui. Tuan Muda Wang Chen berpartisipasi dalam pelelangan di kota Tiansui. Pada saat yang sama, dengan bantuan pertarungan antara istana awan ungu dan keluarga Luo, dia memperoleh sari darah naga ilahi dan buah rohani hijau. Setelah itu, dia menyergap tim keluarga Luo di kota Loyan dan merebut buah spiritual hijau dan beberapa ramuan. Setelah itu, dia kembali ke sekolah Sing Chen. Tahun ini, dia, sangat menderita. Mendengarkan pria bernama Hiden Sado menceritakan semua yang terjadi pada Wang Chen di tahun ini, gadis itu hanya bisa menghela nafas. Terutama pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Sangat menderita, gadis itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam setahun. Dia pasti sangat menderita, bukan. Pasti sangat sulit baginya untuk berjalan sejauh ini sendirian. Memikirkan semua yang dialami Wang Chen, mata gadis itu menjadi berkabut dan dia ingin menangis. Laporan Hiden Sado sangat sederhana, tapi dia bisa membayangkan cobaan hidup dan mati seperti apa yang dialami Wang Chen di tahun ini. Keluarga Luo, sungguh prestise yang luar biasa. Setelah beberapa saat, gadis itu tertawa dingin. Kali ini, Tuan Muda Wang Chen akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Yao Tian. Ini akan segera dimulai. Pada saat itu, keluarga Luo dan keluarga Yao akan muncul, dan organisasi misterius itu juga akan muncul. Tuan Muda Wang Chen mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar. Bayangan tersembunyi merenung sejenak dan melanjutkan. Pertarungan hidup dan mati, saya sudah mengetahui hal ini. Huff, Yao Tian, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Chen? Dia hanyalah orang yang akan mati. Kamu boleh pergi dulu. Gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan kembali bersikap dingin. Setelah menunggu Hiden Sado pergi, lelaki tua di samping gadis itu bergumam. Nona, Wang Chen saat ini berada di sekolah Singchen. Keluarga Luo dan yang lainnya tidak boleh. Keluarga Luo tidak perlu ditakuti. Adapun keluarga misterius itu, jika mereka ingin bergerak, Wang Chen mungkin mendapat masalah. Gumam gadis itu. Lalu kita. Keluarga Luo harus dilenyapkan, begitu pula keluarga Yao. Dan organisasi misterius itu, selama mereka merupakan ancaman bagi Wang Chen, selama mereka adalah musuh Wang Chen, mereka harus dilenyapkan. Pada saat ini, gadis itu tidak memiliki sedikitpun kelembutan dari sebelumnya. Kita bergerak. Keluarga Luo dan keluarga Yao mudah ditangani. Biarkan Hiden Sado membawa beberapa orang ke sana. Tidak sulit menghancurkan dua keluarga seukuran kacang ini dalam semalam. Adapun organisasi itu, menurut informasi kami, ini bukanlah organisasi yang seharusnya ada di utara. Orang tua itu menghela nafas. Nona, apakah Anda ingin bertanya kepada kepala keluarga? Tidak dibutuhkan. Gadis itu menolak dengan datar. Lalu kenapa pelayan tua ini tidak melakukan perjalanan? Saya akan pergi dan mengawasi organisasi itu untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Orang tua itu berkonsultasi. Tidak perlu. Lepaskan bayangan tersembunyi. Biarkan dia terus mengikuti Wang Chen. Tunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam secara pribadi. Dia tidak ingin kita membantunya. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Darah yang mengalir di keluarga Wang tidak akan mengizinkannya. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan sendiri. Kami hanya akan mengawasinya. Saya yakin itu juga yang dia pikirkan. Gadis itu bergumam sambil menghela nafas. Kemudian, dia menolak untuk melihat lelaki tua itu. Kakek kerbau, aku sudah memutuskan. Bulan depan, aku akan memasuki tempat suci keluarga untuk menerima warisan templar. Kamu benar-benar ingin mendengar keputusan gadis itu? Lelaki tua yang dipanggil kakek sapi itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Saya telah memutuskan. Gadis itu menjawab dengan serius. Untuk dia, orang tua itu tersenyum pahit. Iya, untuk dia, saya ingin membantunya. Gadis itu sangat bertekad. Begitu dia selesai berbicara, gadis itu keluar dari gunung. Melihat punggung gadis itu, lelaki tua itu berdiri diam dengan ekspresi rumit di wajahnya. 326. Saat itu mendekati bulan Februari. Musim semi berangsur-angsur mendekat, namun dinginnya musim dingin masih terasa. Angin dari dataran ratapan masih berkecamuk dan menderu-deru. Rasanya sedingin pisau, dengan sedikit kelembapan, seolah bisa langsung menembus sum-sum tulang seseorang. Rasa dingin yang menusuk tulang. Pada saat ini, di kedalaman lembah ciliwain, seorang manusia dan seekor binatang sedang bertarung dengan sengit. Pedang raksasa merah itu menebas langit, dan udaranya meluap. Energi agung sepertinya membuat seluruh bumi berguncang. Di bawah kekuatan yang sangat besar, kera raksasa bertelinga enam yang seperti gunung terpaksa mundur. Itu dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Mengaum. Kera raksasa bertelinga enam yang sedang ditekan, mengaum dan mengaum. Bulunya berdiri saat ia menyerang pemuda itu. Matanya merah padam, dan ia melambaikan telapak tangannya yang seukuran kipas, menciptakan angin puyuh kecil. Tubuhnya yang besar seperti roller jalan. Kemana pun ia lewat, rumput dan pepohonan patah, dan kerikil berterbangan. Itu liar dan penuh kekerasan. Tebasan pertama naga ilahi, Guntur Ungu. Melihat kera raksasa bertelinga enam, pemuda itu mencibir. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang raksasa merah itu menebas langit. Mengaum. Pedang itu menebas, dan naga itu meraum ke langit. Gemuruh. Guntur Ungu melintas, dan berubah menjadi naga ungu yang meraum ke arah kera raksasa bertelinga enam, seolah bisa melahap segalanya. Dalam sekejap, kera raksasa bertelinga enam terpaksa mundur oleh bayangan naga ilahi, dan ia terus mengaum. Tebasan kedua naga ilahi, telan empat arah. Pemuda itu tidak berhenti setelah menebas pedangnya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada kera raksasa bertelinga enam untuk melakukan serangan balik, dan menindak lanjutinya dengan tebasan kedua. Seketika, bayangan naga raksasa lainnya keluar, ia meraum ke arah kera raksasa. Kali ini, bayangan naga raksasa itu jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Naga ungu itu meraum, membuka mulutnya, dan bergegas menuju kera raksasa. Dalam sekejap, ia mencapai kera raksasa bertelinga enam, membuka mulutnya, dan membungkusnya rat-rat. Di bawah belitan bayangan naga ungu, kera raksasa langsung dipenjara dan tidak bisa bergerak. Hal ini menyebabkan kera raksasa mengaum dengan gila. Pada saat yang sama, itu berlumuran darah. Tebasan ketiga naga ilahi, terangi langit. Tebasan kedua dilepaskan, dan tebasan ketiga menyusul. Tebasan ketiga dilepaskan, dan guntur meneruk ke segala arah. Guntur ungu memenuhi langit, dan naga ilahi turun. Hantu naga raksasa itu meraum lagi dan lagi. Angin kencang mendatangkan malapetaka dan cahaya ungu membubung ke langit. Langit tertutup awan gelap, seolah seluruh langit akan runtuh. Gambar naga ungu tampak terbang keluar dari awan gelap, turun dari langit dan langsung menuju ke arah mereka. Dalam sekejap mata, titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan kera raksasa bermata enam, yang kemudian berubah menjadi sambaran petir ungu seukuran jari yang memasuki tubuh kera. Gemuruh. Kepulan-kepulan-kepulan. Gemuruh dan ledakan teredam terdengar satu demi satu. Darah segar berceceran saat tubuh kera bertelinga enam jatuh ke tanah di tengah ratapan kesakitan. Pada saat ini, bulu abu-abu kehijauan kera raksasa bertelinga enam sudah diwarnai merah darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang. Cahaya ungu menembus tubuhnya dari dalam keluar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tebasan ketiga naga ilahi menyinari cakrawala. Ini adalah jurus ketiga dari mantra naga ilahi guntur ungu, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Bisa dikatakan serangan tiga dimensi dan menyeluruh. Setelah membunuh kera raksasa bertelinga enam, pemuda itu berdiri di tempatnya, sedikit terengah-engah. Memegang pedang dengan satu tangan, senyuman muncul di wajahnya. Kera raksasa bertelinga enam, binatang iblis kelas menengah tingkat keempat, memiliki kekuatan seorang artis bela diri terhormat tingkat keempat. Sekarang, dia hanya perlu membuka delapan gerbang tersembunyi batin untuk bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, wajah pemuda itu menunjukkan sedikit kelelahan. Flaming Moon, aku serahkan padamu. Saat pemuda itu berbicara, sesosok hantu melintas di belakangnya dan langsung berlari ke depan kera raksasa bertelinga enam. Ia membuka mulutnya dan menyedot hantu ke dalam hidung dan mulutnya. Setelah itu, ekor berbentuk bulan sabit itu diayunkan ke arah kepala kera raksasa itu. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan inti iblis hijau muncul di depan pemuda itu. Binatang iblis kecil itu tidak mengikuti upacara. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan inti iblis. Kemudian, ia mengeluarkan raungan kepuasan yang rendah dan perlahan-lahan mengayunkan tubuhnya kembali ke sisi pemuda itu. Saya sudah bisa menggunakan tiga jurus pertama dari seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Sepertinya saya harus menunggu sampai kekuatan saya meningkat sebelum saya dapat menggunakan enam gerakan yang tersisa. Setelah membereskan semuanya, pemuda itu berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Manusia dan binatang ini adalah Wang Chen dan Flaming Moon. Lebih dari sepuluh hari yang lalu, dia meninggalkan sekolah Sing Chen dan datang ke kedalaman lembah Ciliwain untuk mengembangkan seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan ini, Wang Chen sudah mampu dengan lancar menampilkan tiga gerakan pertama seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Sombong, tajam, dan penuh spiritualitas. Ini adalah perasaan yang diberikan oleh seni rahasia naga ilahi guntur ungu kepada Wang Chen. Selain itu, Wang Chen mengembangkan seni rahasia naga kekaisaran. Energi asal sejati di tubuhnya telah terbentuk dan membawa aura naga dewa. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk mengembangkan seni rahasia naga ilahi guntur ungu. Bahkan ada perasaan bisa menggunakannya dengan mudah. Seolah-olah rangkaian seni bela diri ini dibuat khusus untuk Wang Chen dan dia dilahirkan untuk dapat menampilkannya. Meskipun itu adalah teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, Wang Chen merasa bahwa kekuatan rangkaian teknik seni bela diri ini bahkan melampaui level ini. Itu sebanding dengan teknik seni bela diri kuasi peringkat surga. Mungkin ini yang dikatakan Lin San sebelumnya. Pembagian teknik bela diri hanyalah konsep umum. Adapun seberapa besar kekuatan yang dapat ditampilkan, itu tergantung pada kemampuan adaptasi kultifator terhadap teknik seni bela diri dan tingkat tampilannya. Jelas sekali, di tangan Wang Chen, seni rahasia naga ilahi guntur ungu dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Rangkaian teknik bela diri yang dipilih Yosin Yan untuk Wang Chen sangat tepat dan akurat. Dalam waktu lebih dari setengah bulan, Wang Chen sudah mampu menampilkan tiga jurus pertama dengan mudah. Adapun enam gerakan terakhir, mungkin karena energi asal sejatinya tidak cukup kuat, dia tidak dapat menampilkannya dan tampak tidak berdaya. Dia hanya bisa menunggu sampai kekuatannya menembus lagi sebelum dia berhasil menampilkannya. Kekuatan tiga gerakan pertama begitu mencengangkan sehingga Wang Chen sangat menantikan enam gerakan berikutnya. Begitu dia bisa menggabungkan kesembilan gerakan menjadi satu dan melepaskan kesembilan pedang pada saat yang bersamaan, betapa mengejutkannya hal itu. Adapun bakat dan teknik seni bela diri di Fine Martial Blutlin, Wang Chen sudah mampu menampilkannya dengan mudah. Sekarang, semuanya sudah siap. Bisa dikatakan semuanya sudah siap kecuali dorongan terakhir. Dia melihat ke langit, saat matahari terbenam, sudut mulut Wang Chen melengkung. Ini dimulai besok, Apakah kamu siap, Yao Tian? Besok adalah hari pertarungan hidup atau mati yang telah dijanjikan dalam setahun. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit bersemangat. Bukan karena dia bisa mengalahkan Yao Tian, tapi karena dia bisa menghadapi keluarga Luo dan Yao secara langsung. Ratusan jiwa tak berdosa dari keluarga Wang akhirnya bisa mulai menerima darah musuh mereka. Sudah waktunya untuk kembali, menempatkan pedang panjang di punggungnya, Wang Chen membawa flaming moon dan menuju sekolah Xingchen. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, sudah waktunya untuk kembali dan bersiap menghadapi pertarungan hidup atau mati besok. Keluarga Yao, keluarga Luo, banyak dari mereka seharusnya datang. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cek cek cek, bos, lelaki kecil di sampingmu itu lumayan. Langit gelap, di area perumahan sekolah Xingchen, eksentrik dan siang kiankan datang ke kamar Wang Chen. Melihat flaming moon yang mengantuk tergeletak di tanah di samping Wang Chen, mereka takjub. Setelah kembali ke sekolah Xingchen pada sore hari, Wang Chen memasuki sekte dalam tempat para tetua berkultivasi. Setelah bertemu dengan beberapa tetua, Wang Chen kembali ke kamarnya. Dia belum kembali selama setahun, tapi ruangannya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu dirapikan dengan baik, tanpa satu lapisan kotoran pun. Ini adalah pertama kalinya eksentrik dan siang kiankan datang ke flaming moon. Kemunculan monster kecil ini langsung menggugah minat mereka. Mereka mengelilingi flaming moon dan menggodanya dari waktu ke waktu. Jika bukan karena Wang Chen, flaming moon akan mengayunkan ekornya ke arah dua orang yang menggodanya. Sekarang, kekuatan flaming moon mendekati level monster peringkat 4 kelas menengah. Siang kiankan dan eksentrik mungkin tidak bisa menahan ekornya. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat flaming moon bahkan tidak melihat ke arah mereka, mereka mengubah topik. Keluarga Luo dan Yao mengirimkan tim yang cukup besar kali ini. Berapa banyak? Mata Wang Chen berbinar dan dia dengan cepat bertanya. Sekitar 10 dari mereka. Bukan susunan pemain yang buruk. Namun, selama Anda tidak meninggalkan sekolah Xing Chen, mereka tidak akan berani melakukan apapun di sini. Siang kiankan tertawa. Tentu saja, mereka tahu tentang dendam antara keluarga Luo dan Wang Chen. Di sekolah Xing Chen, keluarga Luo tidak akan berani melakukan apapun. Ini bukanlah tempat di mana mereka dapat menimbulkan keributan. Lebih dari 10 orang, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Karena orang-orang ini ada di sini, mereka tidak dapat kembali lagi. Bahkan jika mereka tidak mencari Wang Chen, Wang Chen akan mencari mereka. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Bagaimana kekuatan mereka? Segera, Wang Chen terus bertanya. Tidak buruk. Tiga artis bela diri terhormat, enam artis bela diri dan tiga artis bela diri sejati. Keluarga Yao dan Luo mengirim mereka bersama. Apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba siang kiankan merasa ada yang tidak beres. Tidak ada? Aku hanya bertanya. Wang Chen tersenyum dan langsung mengganti topik pembicaraan. Di bawah tatapan curiga siang kiankan, dia mengubah topik, Sudahkah Anda menyempurnakan Pilking Yang? Itu suatu keharusan, bos. Haha, lihat bagaimana aku menghajar si bajingan Yao Yuan besok. Hehe, saat disebutkan tentang penyempurnaan Pilking Yang, eksentrik tiba-tiba tertarik dan bersemangat. Dapat dilihat bahwa setelah menyempurnakan Pilking Yang kali ini, mereka seharusnya menerima banyak bantuan. Meskipun siang kiankan tidak mengatakannya secara langsung, dari senyuman di wajahnya terlihat bahwa dia telah menerima banyak bantuan. Dengan bantuan Pilking Yang, keduanya seharusnya meningkat pesat. Selalu ada satu atau dua level. Sehubungan dengan ini, Wang Chen tersenyum. Kemudian, setelah berbincang, keduanya berpisah di tengah malam. Hanya Wang Chen yang tersisa di kamar. Dia berjalan ke jendela dan menatap langit malam yang gelap. Melihat bulan perak yang tergantung tinggi di langit, Wang Chen sedikit mengernyit. Nak, apakah kamu berencana untuk pindah? Sebuah bayangan muncul di samping Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Lin San. Pada saat ini, orang yang muncul di depan Wang Chen adalah Lin San. Setelah lebih dari tiga bulan, dia akhirnya menyempurnakan buah spiritual hijau. Efek dari buah rohani hijau terlihat jelas. Menurut kata-kata Lin San, dia seharusnya memulihkan setidaknya 90 persen energi spiritualnya. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kekuatan Wang Chen meningkat. Begitu kekuatan Wang Chen mencukupi, dia akan dapat membantunya merekonstruksi tubuh fisiknya. Membunuh. Melihat Lin San, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Membunuh. Hem, kalau begitu, ayo gila. He he. Perbatasan utara. Kerajaan Tian Feng. Keluarga Luo. Keluarga Yao. Aku benar-benar tidak peduli dengan mereka. Melihat ekspresi tekat Wang Chen, mulut Lin San penuh dengan senyuman. 327. Langit berkabut dan gerimis. Pada bulan Februari, hujan pertama musim semi datang. Di bawah gerimis, langit seakan menekan. Itu membuat orang merasa bosan. Dalam cuaca seperti ini, suasananya seharusnya suram. Tapi hari ini, sekolah Xing Chen sangat ramai. Hampir semua orang di sekolah Xing Chen berkumpul di lapangan latihan pelataran dalam. Semua orang membicarakannya, dan itu sangat meriah. Di platform tinggi lapangan latihan, terdapat deretan kursi yang tertata rapi, terlihat sangat megah. Di tengah lapangan latihan, ada arena setinggi 1 meter. Arena itu penuh sesak dengan orang. Jarang sekali murid luar memasuki pelataran dalam, jadi murid luar generasi baru ini sangat bersemangat. Tentu saja, ada beberapa murid yang lebih tua yang pernah tinggal di pelataran luar selama 2 atau 3 tahun. Murid-murid ini secara alami adalah yang paling emosional ketika mereka datang ke pelataran dalam. Siapa yang akan menang kali ini? Saya tidak yakin, saya mendengar bahwa Yao Tian adalah murid inti. Wang Chen itu tampaknya sangat kuat. Mari kita saksikan pertandingan kematian antara Kuang Ren dan Yao Yuan dulu. Cek cek cek, hari ini akan meriah. Bukan begitu. Saya mendengar bahwa keluarga Luo dan Yao telah mengirim orang. Tunggu, para tetua, tetua, dan pemimpin sekte akan datang secara pribadi. Bagaimana tidak hidup? Yao Tian pasti menang, apakah kamu masih perlu bertanya? Yao Tian adalah murid inti batin, ku dengar dia telah memasuki level artis bela diri terhormat. Tes, seniman bela diri yang terhormat. Kakak senior Yao Tian telah memasuki level artis bela diri terhormat. Maka Wang Chen dalam bahaya kali ini. Seniman bela diri yang terhormat. Dia benar-benar memasuki level artis bela diri terhormat. Maka Wang Chen benar-benar dalam bahaya. Tentu saja, tidak peduli betapa berbakatnya Wang Chen, bisakah dia melampaui kakak senior Yao Tian. Di lapangan latihan, semua orang menebak hasil akhir pertandingan kematian hari ini. Dan pertarungan antara Wang Chen dan Yao Tian tentu saja menjadi fokus perhatian. Yao Tian adalah salah satu dari 21 murid inti, identitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Di tahun ini, dia terus menerobos, dan memasuki level artis bela diri terhormat sebelum tahun baru, yang sangat menakutkan. Di sekolah Xing Chen, dia sangat terkenal. Bahkan mereka yang baru saja memasuki sekte luar pun pernah mendengarnya. Adapun Wang Chen, dia adalah seorang jenius yang telah menerangi seluruh sekolah Xing Chen seperti komet setahun yang lalu. Berita tentang perbuatannya menyebar seperti api di sekte luar. Di bulan pertama, dia berjuang untuk mencapai 100 besar ranking bintang, 30 besar di bulan kedua, dan 10 besar di bulan ketiga. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia tiba-tiba menjadi terkenal dan berjuang untuk masuk ke tempat suci. Dia menerima pujian dari pemimpin sekte dan bahkan menjadi murid langsung dari tetua terhormat. Semua ini juga membuat reputasi Wang Chen meningkat. Untuk beberapa waktu, penonton berdiskusi dengan sungguh-sungguh mengenai siapa yang menang di antara mereka berdua, dan masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Namun, jelas terlihat bahwa semakin banyak orang yang condong ke arah kemenangan Yao Tian. Lagi pula, dikabarkan bahwa dia sudah masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat. Setahun yang lalu, Wang Chen hanyalah prajurit sejati peringkat 6. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, bisakah dia mengejar Yao Tian. Semangat mereka tak padam oleh hujan. Sebaliknya, mereka sangat antusias. Para tetua ada di sini, para tetua ada di sini. Dan pemimpin sekte, pemimpin sekte juga ada di sini. Tak lama kemudian, seruan datang dari kerumunan. Semua orang berbalik untuk melihat ke depan. Lusinan sosok terbang dan muncul di platform tinggi dalam sekejap mata. Semua tetua dan tetua terhormat dari sekolah Xing Chen ada di sini, dan pemimpin sekte juga ada di sini. Suasana tiba-tiba kembali melonjak. Semua orang memandang tetua dan pemimpin sekte dengan rasa hormat dan kerinduan, bertanya-tanya kapan mereka bisa mencapai ketinggian itu. Keluarga Luo, mereka adalah orang-orang dari keluarga Luo dan keluarga Yao. Lalu, seruan lain datang. Sekelompok orang lain berjalan menuju arena seni bela diri. Keluarga Luo dan keluarga Yao dengan cepat tiba di lapangan latihan seni bela diri. Yao Tian dan Yao Yuan juga berada di antara kerumunan. Keduanya mengenakan jubah panjang sekolah Xing Chen dan menonjol. Wang Chen, ini Wang Chen dan yang lainnya. Saat berikutnya, panggilan lain datang. Semua orang berpaling untuk melihat ke arah lain. Wang Chen, Kuang Ren, Siang Kian Kan, K.R., dan Zilan muncul di depan semua orang. Dengan Wang Chen yang memimpin, kelompok itu tampak megah. Mungkin karena dia baru saja memasuki sekte dalam dan pergi berlatih selama setahun, ini adalah pertama kalinya banyak murid sekte luar yang baru saja memasuki sekte melihat Wang Chen. Ada terlalu banyak rumor tentang Wang Chen di sekte luar. Semua orang memandang Wang Chen dengan rasa iri dan rasa ingin tahu di mata mereka. Apakah remaja berpenampilan biasa ini Wang Chen, yang dikabarkan sebagai dewa? Pemuda yang menciptakan keajaiban satu demi satu. Apakah kakak senior yang dipuji ke surga ini benar-benar kuat? Apa yang begitu kuat tentang kakak senior yang terus-menerus dijadikan teladan oleh dua tetua sekte luar? Apakah ini pemuda yang harus terus-menerus mereka pelajari dan lampaui? Perbuatan Wang Chen tersebar ke luar, dan dia secara alami menjadi tujuan yang dikejar dan dilampaui oleh murid sekte luar sekolah Sing Chen yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menjadi teladan bagi semua orang. Pada saat ini, melihat Wang Chen, para murid sekte luar ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Di arena, sebagian besar orang yang percaya bahwa Wang Chen bisa menang juga adalah murid sekte luar. Bagaimanapun, Wang Chen telah meninggalkan terlalu banyak keajaiban di dunia luar. Orang-orang ini mempunyai keyakinan buta. Adapun para murid sekte dalam, kebanyakan dari mereka percaya bahwa Yao Tian bisa menang. Lagi pula, mereka terlalu jelas tentang betapa kuatnya seorang artis bela diri terhormat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Tidak peduli seberapa abnormal dan jahatnya bakat Wang Chen, sudah sangat baik baginya untuk bisa menjadi artis bela diri peringkat menengah dalam setahun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan artis bela diri terhormat? Saat waktu pertarungan hidup dan mati semakin dekat, orang-orang dari semua sisi terus berdatangan dan suasana mencapai puncaknya. Semua orang hadir dan pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Wang Chen, Ku Wang Ren, Yao Yuan, dan Yao Tian datang ke depan lapangan latihan seni bela diri dan bertarung berdampingan. Haha, Wang Chen, mungkin belum terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Selama kamu dengan patuh bersujud kepada keluarga Yao dan Luo dan mengakui kesalahanmu, kami dapat mengampuni nyawamu hari ini. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Yao Tian tertawa dingin sambil melihat Wang Chen di sampingnya. Kita akan segera tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Wang Chen mendengus dingin, matanya dipenuhi niat membunuh dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Haha, ini adalah pilihan yang kamu serahkan pada dirimu sendiri. Nanti aku akan memberitahumu betapa salahnya pilihanmu. Ketika saatnya tiba, tidak akan semudah bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Yao Tian sama sekali tidak peduli dengan nada dingin Wang Chen. Dia menengada ke langit dan tertawa, wajahnya penuh percaya diri. Wang Chen, setahun yang lalu, dia bukan tandingannya. Setahun kemudian, dia pasti bukan tandingannya. memikirkan hal yang diberikan keluarganya sebagai tindakan pencegahan, wajah Yao Tian penuh dengan penghinaan. Untuk menghadapi anak ini, bunuh dia, potong dia, batuk, batuk, apa ini? Seekor unta mengandalkan turbulensi untuk bekerja keras. Yao Tian tertawa dingin, begitu pula Wang Chen. Namun, sepertinya senyuman Wang Chen lebih dingin. Mengabaikan Yao Tian, Wang Chen menoleh untuk melihat kursi di depan panggung yang khusus dibuat untuk anggota keluarga Yao dan Luo. Matanya bersinar karena kedinginan. Hai orang gila, bagaimana? Apakah tulangmu gatel lagi? Cek, cek, cek. Hari ini, aku akan membantumu mengendurkan tulangmu. Wang Chen dan Yao Tian saling menatap dengan dingin. Begitu pula Yao Yuan dan orang gila. He he, Yao Yuan, cuci pantatmu sampai bersih dan tunggu aku menggosoknya dengan baik. Orang gila tidak tergerak sama sekali. Dia tertawa dengan ekspresi haus darah di wajahnya. Pertarungan belum dimulai, tapi suasananya sudah membeku. Suasana dipenuhi bau mesiu. Pertandingan pertama dari pertandingan kematian, Yao Yuan versus orang gila. Mulailah, tetua kedua yang bertanggung jawab atas aulah hukuman sekolah Xing Chen mengumumkan dimulainya pertandingan kematian. Hahaha, Yao Yuan, apakah kamu sudah mencuci pantatmu sampai bersih? Cepat dan datang ke sini. Izinkan saya memberi Anda pijatan yang bagus. Saat tetua kedua mengumumkan dimulainya pertandingan kematian, orang gila mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat ke udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah arena dan berteriak pada Yao Yuan. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Kuang Ren selalu belak-belakan dan bisa mengatakan apa saja. Kamu memintanya. Ekspresi Yao Yuan sangat jelek. Kata-kata orang gila membuatnya sedikit gila. Dia melompat ke arena juga. Wang Chen, temanmu akan mati dengan mengenaskan. Yao Tian, yang berada di samping Wang Chen, tersenyum percaya diri saat dia melihat kedua orang di arena. Yao Yuan akan mengalami nasib yang sama sepertimu. Wang Chen menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Hei hei, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya Yao Yuan sekarang. Lupakan orang gila, dia bahkan bisa membunuhmu dengan mudah. Yao Tian mencibir, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Berpikir tentang bagaimana dia dan Yao Yuan telah meningkat pesat dengan dukungan keluarga mereka dan keluarga Luo, Yao Tian sangat percaya diri. Dia sangat yakin pada kekuatan Yao Yuan. Dengan pengumuman tetua kedua, pertarungan antara kedua orang itu dimulai. Penonton di bawah arena langsung heboh. Mengenai pertarungan antara dua orang tersebut, bisa dikatakan pendukungnya bercampur aduk. Lagi pula, dari sudut pandang orang banyak, meskipun Yao Yuan jauh lebih kuat daripada orang gila setahun yang lalu, orang gila adalah murid pribadi dari seorang tetua. Terlebih lagi, dia adalah murid pribadi dari tetua agung. Tidak sulit baginya untuk mengejar Yao Yuan dalam waktu satu tahun. Telapak tangan peledakan surga. Segera setelah pertarungan dimulai, orang gila menunjukkan keterampilan yang membuat banyak orang terkesiap kaget. Heaven Blasting Palem, keterampilan tingkat bumi, keterampilan terbaik dari tetua agung. Saya tidak menyangka orang gila akan mempelajarinya. Kali ini, Yao Yuan dalam bahaya. Cek cek cek, seperti yang diharapkan dari murid pribadi tetua agung. Penonton di bawah arena langsung gempar. Heaven Blasting Palem sangat ganas dan mendominasi. Angin dari telapak tangan bagaikan guntur, meneru tak henti-hentinya seolah mampu menjungkir balikan langit dan meruntuhkan bumi. Setiap serangan telapak tangan mengandung kekuatan tak terbatas dan menakutkan yang tak tertandingi. Artis Bella Diri Peringkat 6 Orang ini telah memasuki jajaran artis Bella Diri Peringkat 6. Merasakan aura orang gila, sedikit kejutan muncul di mata Wang Chen. Setahun yang lalu, orang ini tampaknya berada di level artis Bella Diri Tingkat 6. Dalam waktu satu tahun, dia telah mencapai level artis Bella Diri Peringkat 6. Seluruh tahapan telah dilewati. Sepertinya dia tidak mengendur dalam setahun terakhir. Selain itu, ia telah menerima banyak manfaat dari para tetua. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk mencapai level ini. Seniman Bella Diri Peringkat 6, orang gila, kamu memang berhak menjadi sombong. Namun, kamu masih harus mati hari ini. Menghadapi kekuatan mengerikan orang gila, Yao Yuan sebenarnya tidak panik sama sekali. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia meraum dengan marah. Aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak, menyebabkan hembusan angin bertiup. Artis Bella Diri Peringkat 7. Yao Yuan benar-benar masuk dalam jajaran artis Bella Diri Peringkat 7. Ya Tuhan, apa yang dia makan? Harta macam apa yang dia gunakan untuk mencapai level ini? Mereka yang sebelumnya mengira orang gila pasti akan menang, tercengang. 328 Artis Bella Diri Peringkat 7. Yao Yuan benar-benar masuk dalam jajaran artis Bella Diri Peringkat 7. Ya Tuhan, apa yang dia makan? Harta apa yang dia gunakan untuk mencapai level seperti itu? Mereka yang mengira Kuang Ren pasti akan menang, terkejut. Rajurit sejati pangkat 9 dari tahun lalu tiba-tiba memasuki jajaran artis Bella Diri Peringkat 7. Ini adalah level artis Bella Diri tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi murid inti. Pikiran pertama semua orang adalah Yao Yuan pasti menggunakan sejumlah harta untuk meningkatkan kekuatannya begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak mengira Yao Yuan adalah seorang jenius. Semua orang tahu kemampuan Yao Yuan dengan sangat baik. Tidak mungkin dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai level seperti itu dalam setahun. Kali ini, penonton gempar. Kuang Ren dalam bahaya kali ini. Bahkan Wang Chen, Siang Kian Kan, dan yang lainnya yang berada di belakang mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Yao Yuan ini, sebenarnya sangat kuat. Apa yang diberikan keluarga Yao dan Luo kepadanya sehingga memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Kuang Ren harus mati, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Yao Tian tersenyum dingin dengan wajah tenang. Kali ini, Wang Chen tidak mempedulikannya. Matanya tertuju pada dua orang yang bertarung di lapangan. Telapak tangan peledakan surga Kuang Ren naik dan turun, meneru seperti guntur saat dia menyerang dengan ganas. Yao Yuan menolak dengan sekuat tenaga. Hei hei nak, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada Kuang Ren. Meskipun Yao Yuan kuat, kekuatan batin sejatinya dangkal. Jelas sekali bahwa dia meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jangan terlalu khawatir. Suara Lin Zhan menyebabkan Wang Chen tertegun sejenak, tapi kemudian dia tersenyum. Sekarang kekuatan jiwa Lin Zhan telah pulih sepenuhnya, dia tidak perlu terlihat dapat berkomunikasi dengan Wang Chen. Ini jauh lebih nyaman. Melihat lebih dekat, itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Zhan. Meskipun Yao Yuan kuat, di bawah serangan sengit Kuang Ren, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Dia mundur selangkah demi selangkah. Kekuatan batin sejatinya sangat dangkal. Ini adalah efek samping dari peningkatan kekuatan secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Fondasinya terlalu lemah. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Sederhananya, Yao Yuan adalah macan kertas. Sebaliknya, matman jauh lebih mantap. Ditambah dengan gaya bertarungnya yang sengit, dia sama sekali tidak dirugikan. Menggunakan teknik bela diri peringkat bumi, telapak langit yang meledak, Xiao Chen menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Raungannya seperti guntur, dan dia sangat bersemangat. Dia menekan Yao Yuan dan memukulinya tanpa ampun. Untuk sesaat, Yao Yuan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan dia mundur berulang kali sambil mengeluarkan tangisan yang melengking. Selain Wang Chen, wajah Yao Tian, yang beberapa saat lalu penuh dengan senyuman, kini dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan. Jelas, dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Huff! Orang gila, lumayan, tapi dia tetap harus mati. Yao Tian mendengus dingin, tidak diketahui dari mana kepercayaan dirinya berasal. Pada saat ini, situasinya jelas sepihak, dan orang gila telah memperoleh keuntungan besar. Kata-kata Yao Tian membuat Wang Chen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Pembalikan garis keturunan, membakar Zen Yuan, telapak setan surgawi. Akhirnya, saat Yao Yuan mundur selangkah demi selangkah, dia meraung marah. Dalam sekejap, auranya kembali melonjak. Dia telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Matman. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dengan mata merah, dia menggunakan teknik terlarang ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, yang satu akan hidup sementara yang lain mati. Kegagalan sama sekali tidak diperbolehkan. Pembalikan garis keturunan, teknik terlarang pembalikan garis keturunan, Yao Yuan benar-benar menggunakan teknik terlarang ini. Di platform tinggi, beberapa tetua yang berpengetahuan luas dapat melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pembalikan garis keturunan, membakar Zen Yuan. Ini adalah teknik terlarang yang sangat kejam yang dapat secara instan meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri beberapa kali lipat. Namun, efek sampingnya juga cukup jelas. Jika seseorang tidak menghentikan teknik terlarang tepat waktu, mereka pasti akan mati. Pembalikan garis keturunan, membakar Zen Yuan, bahkan jika seseorang berhenti tepat waktu, mereka akan tetap hidup. Namun, banyak vitalitas pasti akan hilang, dan akan sulit bagi mereka untuk maju di jalur seni bela diri di masa depan. Terlebih lagi, setelah teknik terlarang ini digunakan, penggunanya akan menderita kesakitan yang luar biasa. Sejak saat itu, setiap 49 hari, mereka harus menderita kesakitan karena pembalikan garis keturunan. Dia tidak menyangka Yao Yuan begitu kejam sampai menggunakan teknik terlarang tersebut. Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit gugup dan cemas. Pantas saja Yao Tian begitu percaya diri sekarang. Ternyata Yao Yuan telah mempelajari teknik terlarang yang begitu kejam. Saat garis keturunannya terbalik, Zen Yuan terbakar. Pada saat ini, kekuatan Yao Yuan bahkan telah mencapai puncak artis bela diri peringkat 8. Untungnya, penguasaannya terhadap teknik terlarang ini belum mencapai titik kesempurnaan. Sepertinya dia baru mempelajarinya belum lama ini. Jika tidak, belum lagi seorang artis bela diri peringkat 8, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai puncak artis bela diri peringkat 9, atau bahkan kekuatan dari artis bela diri terhormat. Lagi pula, dia telah membakar kekuatan inti sejatinya, membalikkan garis keturunannya, dan membayar semua harga untuk menggunakan teknik terlarang ini. Tarian setan surgawi, dengan raungan ringan, kekuatan batin sejati Yao Yuan melonjak hebat saat dia memulai serangan baliknya. Kuang Ren, kamu sudah mati. Bibir Yao Yuan membentuk senyuman sinis saat dia meraum dengan marah. Dia telah memaksanya menggunakan teknik terlarang ini. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia dianggap cacat. Karena itu masalahnya, dia harus membuat Kuang Ren menanggung akibatnya. Situasinya langsung terbalik. Saat ini, Kuang Ren terpaksa mundur karena teknik terlarang Yao Yuan dan berada dalam bahaya. Di bawah panggung, suasananya begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar. Hati semua orang berdebar-debar, seolah-olah kemenangan atau kekalahan akan ditentukan pada saat berikutnya. Wajah siang kiankan, ke-er, zilan, dan wang chen dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Bisakah Kuang Ren bertahan? Ini adalah perbedaan dua tingkat, bisakah dia menahannya? Jika dia tidak bisa menahannya, hanya akan ada satu hasil. Itu adalah kematian. membalikan garis keturunannya dan membakar kekuatan batin sejatinya. Selama Kuang Ren bisa bertahan selama 15 menit, dia akan menang tanpa perlawanan. Yao Yuan pasti tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Di bawah tarian iblis surgawi, angin bertiup kencang di langit. Di atas panggung, angin puyuh melonjak dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu Kuang Ren seperti setan. Ratapan dan raungan memenuhi udara, sunyi dan luas. Seolah-olah seluruh panggung akan runtuh dan mulai berguncang tanpa henti. Pertarungan mereka berdua telah mencapai level ekstrim, menyebabkan semua orang di bawah panggung menahan nafas, tidak berani bernafas. Kekuatan ilahi krisan yang luar biasa. Kuang Ren juga dipukuli, wajahnya memerah saat dia meraung berulang kali. Raungan marah langsung ke langit. Kekuatan ilahi krisan yang luar biasa. Saat nama itu diteriakan, semua orang tercengang. Seni bela diri macam apa ini? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada Wang Chen. Hanya Tetua Agung, yang berada di platform tinggi, yang memuntahkan semua teh di mulutnya setelah mendengar raungan Kuang Ren. Dia hampir jatuh ke tanah, ekspresinya sangat aneh. Orang sialan ini, Tetua Agung mengumpat dengan keras, ekspresinya sangat tidak wajar. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ekspresi sombong di wajah eksentrik ketika dia menampilkan apa yang disebut seni bela diri ciptaan sendiri di hadapannya beberapa waktu lalu. Memikirkan apa yang disebut kekuatan ilahi krisan, Tetua Agung berkeringat. Di atas panggung, ketika dia mendengar raungan Kuang Ren, Yao Yuan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia tidak tahu gerakan macam apa kekuatan ilahi krisan besar ini, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Memanfaatkan jeda Yao Yuan, Kuang Ren di atas panggung memulai serangan baliknya. Jauh di dalam naga, seperti harimau, mendominasi langit, stabil seperti pohon pinus. Tangannya dibentuk menjadi pisau, seluruh tubuhnya sedikit melengkung, melompat dan menghindar seolah sedang menyerang. Kekuatan ilahi krisan, ratapan krisan. Dengan raungan lembut, tubuh Kuang Ren berputar, dan dia dengan gesit menghindar ke samping. Sementara Yao Yuan tertegun, dia sudah mendekatinya. Dengan tubuhnya dekat ke tanah, Kuang Ren mengatupkan kedua tangannya dan tiba-tiba menusuk ke arah pantat Yao Yuan. Tiba-tiba, ekspresi Yao Yuan berubah drastis, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Auman krisan. Penghancuran krisan. Tangisan krisan. Tidak ada yang tahu apa yang Kuang Ren gumamkan, tapi dia terus mengaum dan mengaum, memanggil nama-nama jurus yang membuat penonton tercengang. Setiap nama membuat penonton tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan mereka pasti diteriakan secara acak oleh Kuang Ren. Tangannya membentuk pisau, dan dia terus-menerus membidik pantat Yao Yuan, menyerang terus-menerus. Yao Yuan juga tercengang oleh serangan mendadak itu, dan untuk sesaat, dia hanya bisa terus menghindar. Melihat metode dan posisi menyerang Kuang Ren, dia hanya merasakan hawa dingin di pantat dan jantungnya. Meski dia marah, dia hanya bisa mengelak. Rasa dingin yang datang dari pantatnya membuatnya lupa melakukan serangan balik sejenak. Kuang Ren menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dia secara khusus menargetkan pantat Yao Yuan untuk menyerang. Gerakan kakinya aneh, dan dia selalu berada di sisi Yao Yuan. Saat ini, Yao Yuan sudah panik, dan dia terus menghindar. Semua penonton menatap dengan mata terbuka lebar, dan mereka tercengang. Mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Apakah ini kekuatan ilahi krisan agung yang disebutkan Kuang Ren? Tiba-tiba, semua orang tanpa sadar melihat pantat mereka, dan hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menutupi pantat mereka. Seolah-olah mereka takut Kuang Ren akan bergegas turun dan menggunakan kekuatan ilahi krisan agung pada mereka. Tangan setan darah. Setelah beberapa gerakan kekuatan ilahi krisan agung memaksa Yao Yuan mundur, Kuang Ren menoleh dan melipat kedua telapak tangannya, menamparkan ke arah Yao Yuan. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, serangannya menjadi ganas. Dengan kekuatan tempur dan gaya bertarung Kuang Ren yang tidak normal, dia benar-benar berhasil menekan Yao Yuan dengan paksa, yang kekuatannya telah mencapai puncak artis bela diri peringkat 8. Serangan gila itu menyapu angin, dan tepuk tangan bagaikan guntur. Kekuatan Yao Yuan yang meroket tidak berpengaruh apapun dalam situasi di mana dia sudah kehilangan inisiatif. Lagi pula, jika itu bukan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa menampilkannya sepenuhnya. Jika dia lebih unggul, dia tidak akan menunjukkan kekurangan ini. Mungkin Yao Yuan akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Namun, saat ini, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan selain kepanikan sebelumnya, momentumnya sudah hilang. Di bawah serangan sembarangan Kuang Ren, Yao Yuan mundur selangkah demi selangkah. Blood Demon Heaven membalik telapak tangan. Tangannya bertumpuk seperti sungai kuning, terentang tanpa henti saat dia meraung. Eksentrik telah mengeluarkan jurus terkuatnya. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan lampu merah bersinar. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis, dan dengan warna merah tua, menutupi langit dan menutupi bumi saat menuju ke arah Yao Yuan. Iblis langit hancur, melihat telapak tangan merah besar datang ke arahnya, jejak kekejaman melintas di wajah Yao Yuan, dan dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokirnya. Aura hitam langsung menyebar, mengalir menuju telapak tangan merah. Boom-boom-boom. Suara ledakannya memekakkan telinga, dan seluruh arena tampak bergetar. Di bawah angin kencang, debu beterbangan ke langit, mengaburkan pandangan penonton. Di arena, cahaya merah dan hitam berpotongan, dan akhirnya runtuh, energi meluap ke segala arah. Kekuatan ilahi krisan yang hebat, krisan di mana-mana. Pada saat energinya menghilang, hanya raungan marah yang terdengar, tetapi Kuang Ren muncul di samping Yao Yuan. Memanfaatkan momen ketika Yao Yuan memblokir dengan telapak tangannya, Kuang Ren sudah bergegas ke belakang Yao Yuan. 329. Memanfaatkan momen ketika Yao Yuan memblokir dengan telapak tangannya, eksentrik sudah bergegas ke punggung Yao Yuan. Sambil mengaum, dia mengarahkan telapak tangannya ke pantat Yao Yuan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, di bawah emosi dingin semua orang, mereka melihat telapak tangan orang gila dengan kuat mengarah ke pantat Yao Yuan. Ah! Saat berikutnya, jeritan yang menyayat hati terdengar. Setelah itu, Yao Yuan melompat ke udara dengan ganas. Samar-samar, bekas darah terlihat mengalir keluar dari pantatnya. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Semua orang menghirup udara dingin dan memegangi pantat mereka saat ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, banyak orang bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah bertarung dengan eksentrik terkutuk ini lagi. Mereka tidak ingin mencicipi kemampuan ilahi krisan yang vulgar ini. Semua orang memandang Yao Yuan dengan sedikit rasa kasihan dan simpati. Bisa dibayangkan betapa sakitnya penderitaan Yao Yuan saat ini. Ekspresi Wang Chen sangat aneh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang eksentrik, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar tahu cara melakukannya. Dia sebenarnya. Selain Wang Chen, wajah Yao Tian pucat pasi. Dia mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Di belakang, semua orang dari keluarga Luo dan Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka sangat marah, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, dalam pertarungan hidup dan mati, siapa yang peduli dengan teknik yang digunakan? Entah itu kucing hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Mereka tidak bisa ikut campur. Hahaha, nak, kamu berani membunuhku. Teknik yang saya buat sendiri tidak buruk, bukan. Yao Yuan menjerit dan melompat. Eksentrik sangat gembira, dan aumannya seperti guntur. Skypiercing fish, setelah berhasil melukai Yao Yuan, eksentrik mulai menggunakan Skypiercing fish yang kuat. Setelah pantatnya terluka parah, Yao Yuan tersandung ke belakang setelah mendarat. Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap, apalagi melawan. Kekalahan terungkap dalam sekejap. Hahaha, nak, cuci pantatmu dan pijat aku dengan baik. Eksentrik sangat bersemangat saat ini, dan dia meraung lagi dan lagi. Kemenangan sudah di depan mata, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Gerakannya tidak ada habisnya, dan kemampuan ilahi krisannya ditampilkan sepenuhnya. Kemampuan ilahi krisan, sambil mengaum, eksentrik menggunakan Skypiercing fish. Haha, nak, kamu tertipu. Tinju surga yang meledak. Saat dia meraung, eksentrik menggunakan kemampuan mistik krisan miliknya. Haha, nak, kamu jatuh cinta lagi. Sampai jumpa. Dengan bunyi gedebuk, Yao Yuan dikirim terbang. Kemampuan ilahi krisan yang luar biasa. Sosok eksentrik melintas, dan dia muncul di belakang Yao Yuan. Hei, nak, kali ini nyata. Orang gila mengatupkan kedua tangannya dan mendorongnya ke pantat Yao Yuan. Ah. Ceritan yang membekukan darah itu menyayat hati, dan mereka yang mendengarnya akan menangis. Yao Yuan meratap tanpa henti. Bokongnya terluka sekali lagi, dan darah mengalir keluar. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Banyak orang tidak tahan lagi menontonnya. Tinju yang menghancurkan langit. Sebelum Yao Yuan mendarat di tanah, eksentrik menyerang lagi. Melihat orang gila yang menerjang itu, wajah Yao Yuan memucat. Dia menghirup udara dingin dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir. Haha, ini kemampuan surgawi krisan yang hebat lagi. Sosok eksentrik melintas, dan dia muncul di belakang Yao Yuan lagi. Raungan itu menggetarkan jiwa, dan banyak orang tanpa sadar menutup telinga mereka, tidak sanggup mendengarkan teriakan Yao Yuan. Wajahnya berkedut saat dia melihat pantatnya yang berdarah. Saya kalah. Saya kalah. Akhirnya, saat eksentrik menyerang lagi, Yao Yuan meraung. Dia takut. Dia sangat takut. Dia tidak lagi tahu jurus apalagi yang akan digunakan eksentrik. Kemampuan ilahi krisan yang hebat telah membuatnya takut. Rasa sakit yang menyayat hati yang berasal dari pantatnya terlalu berat untuk dia tanggung. Apalagi tangan dan mulut eksentrik selalu berbeda. Teknik bela diri yang dia teriakkan benar-benar berbeda dari yang dia gunakan. Hal ini membuatnya merasa bersalah. Akan baik-baik saja jika eksentrik tidak berteriak, tapi teriakannya membuat hatinya menjadi dingin. Kemampuan ilahi krisan yang hebat telah meninggalkan bayangan besar di hatinya. Mati. Dengan raungan lembut, eksentrik menyerang Yao Yuan tanpa ampun. Dalam pertarungan hidup dan mati, yang satu akan mati, dan yang lainnya akan mati. Bagaimana dia bisa melepaskannya hanya karena dia memohon belas kasihan. Beraninya kamu. Di belakang, orang-orang dari keluarga Luo tidak bisa lagi menahannya. Yao Tian tidak bisa lagi menahannya. Melihat eksentrik hendak membunuh, mereka meraung serempak. Dua yang mulia seniman bela diri yang memimpin bergegas menuju medan perang. Kenapa aku tidak berani? Eksentrik tidak berani menunjukkan kelemahan apapun. Dia mencibir dan menyerang Yao Yuan. Mencari kematian, Yao Tian berteriak dengan marah. Dia bangkit dan hendak bergegas ke arena. Kemana kamu pergi? Bagaimana mungkin Wang Chen, yang berada di samping, bisa tertinggal? Dia menggerakkan tubuhnya dan memblokir di depan Yao Tian. Pertarungan hidup dan mati belum berakhir. Apakah kamu mencoba melanggar aturan? Enyahlah. Wajah Yao Tian pucat saat dia berteriak dengan marah. Melihat Yao Yuan, yang akan mati di arena, ada sedikit kecemasan di wajahnya. Di sisi lain, artis bela diri terhormat dari keluarga Yao telah bergegas ke arena dan meninju eksentrik. Kekuatan dahsyat dan angin tajam dari pukulan tersebut memaksa eksentrik untuk menyerah pada pukulan fatal ini dan memblokirnya. Arena berada dalam kekacauan sesaat, dan terjadi keributan. Tentu saja, tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Orang-orang dari keluarga Luo dan keluarga Yao sebenarnya berani menghentikan persaingan. Ini sungguh mengejutkan. Sekolah Singchenku bukanlah tempat di mana keluarga Luo bisa menjadi sombong. Hentikan, sebuah bayangan melintas, dan tetua agung menghalangi di depan keluarga Yao. Dengan mengangkat tangannya, dia memblokir serangan artis bela diri terhormat dari keluarga Yao dan berteriak dengan dingin. Dengan kemunculan tetua agung, situasi tegang langsung menjadi tenang. Arena menjadi suasana yang sangat suram. Keluarga Yao, keluarga Luo, apakah Anda mencoba melanggar peraturan sekolah Singchen saya? Wajah tetua agung muram saat dia berteriak dengan dingin. Sebelumnya, garis keturunan Yao Yuan telah terbalik, dan kekuatannya meroket. Eksentrik dikelilingi oleh bahaya, dan sebagai tuannya, tetua agung telah menahan diri. Sekarang, keluarga Luo dan keluarga Yao sebenarnya berani menimbulkan masalah, dan ini membuatnya sedikit marah. Penatua yang hebat. Di belakangnya, Yao Tian juga bergegas ke arena dan melihat ke arah tetua agung. Pamanku hanya cemas. Mohon maafkan dia, tetua agung. Dalam pertarungan hidup dan mati, akan ada hidup dan mati. Tahukah kamu? Mata tetua agung tampak dingin saat dia bertanya dengan tenang. Ini, adikku, Yao Yuan, telah mengakui kekalahan. Anggota klan kami juga melakukannya di saat putus asa. Tolong tunjukkan belas kasihan, tetua agung. Yao Tian sangat sedih. Dia menatap tajam ke arah eksentrik, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Yao Yuan, yang pucat dan gemetar di sampingnya, dan dia bahkan lebih marah. Bahkan dalam situasi yang bagus, dia tetap kalah. Ini diluar dugaan Yao Tian. Awalnya, menurut pendapatnya, dalam pertempuran hidup dan mati hari ini, membunuh Wang Chen dan eksentrik akan menjadi hal yang mudah. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Bagaimana Kuang Ren mencapai level ini? Pikiran Yao Tian dipenuhi keraguan. Pada saat ini, seniman bela diri terhormat keluarga Yao melihat tatapan Yao Tian dan dengan cepat menjelaskan, kami baru saja merasa cemas. Mohon maafkan kami, tetua agung. Dia merasa lebih sedih. Sekolah Xingchen, jika ini bukan wilayah sekolah Xingchen, dia tidak akan meminta maaf. Huff, kalau begitu, kalian boleh turun. Pertempuran ini sudah berakhir. Yao Yuan telah kalah. Penatua agung mengumumkan dengan tenang. Penatua yang hebat. Yao Tian tiba-tiba panik. Dalam pertarungan hidup dan mati, hasil kekalahan adalah kematian. Ini. Apa? Anda tidak puas? Penatua agung bertanya dengan dingin. Keluarga Luo dan keluarga Yao bersedia menebus nyawa Yao Yuan. Eksentrik, nyatakan kondisimu. Berapa yang kamu inginkan? Katakan saja dan kami akan memberikannya kepada Anda. Yao Tian berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Dalam pertarungan hidup dan mati, pihak yang kalah bisa membayar harga yang cukup sebagai ganti nyawanya sendiri. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis. Semua orang sangat menyadari hal ini. He he, uang itu bagus, tapi bosku, eksentrik menoleh untuk melihat Wang Chen dan menanyakan pendapatnya. Menerima tatapan eksentrik, Wang Chen perlahan berjalan ke atas panggung. Setelah merenung sejenak, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin dan lucu. Dua juta koin emas. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, Yao Yuan akan mati. Hai. Semua orang menghirup udara dingin begitu harga diumumkan. Wang Chen memang meminta harga selangit. Dua juta koin emas. Seniman bela diri biasa-biasanya membayar seratus atau dua ratus ribu koin emas untuk menebus nyawa mereka, tetapi dia sebenarnya meminta dua juta koin emas. Seketika terjadi keributan. Wang Chen, kamu, Yao Tian cemas. Wang Chen hanya memeras dan sengaja mempersulitnya. Wang Chen, kamu, Huff, tunggu, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu mengambil kembali harganya. Yao Tian berteriak dengan dingin. Aku tidak suka ancaman. Tiga juta, sekarang harganya naik. Terserah Anda apakah Anda ingin membeli nyawanya atau tidak. Tiga napas waktu, jika Anda tidak setuju dengan eksentrik, Anda akan membunuhnya. Wang Chen berkata dengan ringan. Dia tidak peduli. Ancaman Yao Tian hanyalah lelucon baginya. Dia ingin melihat apakah keluarga Luo dan Yao bersedia membayar tiga juta koin emas. Jurus Wang Chen bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Jika keluarga Luo dan Yao tidak mau membayar, Yao Yuan pasti akan mati. Mereka pasti akan kehilangan muka di depan semua orang. Jika mereka membayar, tiga juta koin emas sudah cukup untuk membuat mereka merasakan kesulitan. Setelah pembalikan garis keturunan, Yao Yuan bisa dikatakan cacat, tanpa harapan untuk melangkah ke level artis bela diri terhormat. Tidak masalah jika orang seperti itu hidup lebih lama. Bagaimanapun, hari ini, Wang Chen tidak berniat membiarkan semua orang dari keluarga Luo dan Yao pergi. Anda. Ekspresi Yao Tian sangat jelek. Satu, Wang Chen mulai menghitung dengan dingin. He he, bos sudah bicara. Nak, kalau kamu tidak mau mati, cepat biarkan keluargamu membayar. Eksentrik menatap Yao Yuan yang pucat dengan penuh semangat. Pada saat ini, eksentrik sangat mengagumi Wang Chen. Dia bahkan bisa memikirkan langkah seperti itu. Tiga juta koin emas. Bosnya memang bos, dengan nafsu makan yang besar. Kakak, Paman, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Tiga juta, berikan padanya, berikan padanya. Saya tidak ingin mati. Bukankah Luo dan keluarga kita punya urusan itu? Berikan kepada mereka. Tiga juta bukanlah apa-apa. Bukan. Mendengar Wang Chen menghitung, Yao Yuan menjadi semakin panik dan meratap dengan keras. Saat menghadapi kematian, tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Permohonan Yao Yuan membuat mata Wang Chen berbinar. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Pantas saja keluarga Yao dan Luo begitu kaya. Sepertinya ada bisnis yang dapat membantu mereka mengumpulkan aliran uang. Tidak heran mereka memiliki pil azure yang, pil penguasa surgawi, armor api ulat sutra surgawi, dan esensi darah naga ilahi. Jadi ada sumber pendapatan yang sangat besar yang bisa diandalkan, tapi apa sebenarnya itu? Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit tertarik. 330. Permohonan Yao Yuan membuat mata Wang Chen berbinar. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Tidak heran keluarga Yao dan Luo begitu kaya. Sepertinya mereka punya bisnis untuk membantu mereka mengumpulkan kekayaan. Tidak heran mereka membeli pil azure yang, pil penguasa surgawi, armor api ulat sutra surgawi, dan sari darah naga ilahi. Jadi mereka memiliki sumber pendapatan yang besar untuk diandalkan. Tapi pendapatan seperti apa itu? Wang Chen tidak bisa tidak tertarik. Keluarga Luo punya sumber pendapatan sebesar itu. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. 2. Dengan pemikiran seperti itu, seringai dingin muncul di bibir Wang Chen sambil terus menghitung. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Yao Tian meraung dengan niat membunuh di matanya. 3 juta koin emas. Wang Chen ini benar-benar tahu cara bertanya. 3 juta. Berapa banyak keluarga yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Di seluruh kerajaan Tian Feng, hanya sedikit yang bisa melakukannya. Menggunakan begitu banyak koin emas untuk membeli nyawa Yao Yuan. Sungguh imajinatif. Kaka, Paman, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku masih muda. Aku, 3 juta? Bukankah hanya 3 juta? Cepat dan bayar. Yao Yuan panik saat melihat Kuang Ren mendekat dengan senyuman haus darah. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meratap dengan keras. Ratapan Yao Yuan yang menyayat hati menyebabkan ekspresi Yao Tian dan yang lainnya berubah. Mereka mengertakan gigi dan mengeluarkan suara retakan. Bagus. Kami akan membayar. Akhirnya, ketika Wang Chen hendak menghitung sampai 3, Yao Tian menarik nafas dalam-dalam, mengertakan gigi, dan menggeram. Merasa. Begitu Yao Tian setuju, semua orang di aula menghirup udara dingin. Melihat Wang Chen dan Yao Tian, mata semua orang membelalak tak percaya. Yao Tian sebenarnya menyetujuinya. 3 juta. Itu berarti 3 juta koin emas. Keluarga Yao dan Luo benar-benar maha kuasa. Bahkan penatua agung dan penatua terhormat di platform tinggi diam-diam tidak bisa berkata-kata. Klan Yao dan Luo sangat kaya. 3 juta untuk membeli sepotong sampah. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Sangat bagus. Bayar sekarang. Wang Chen mengungkapkan senyum puas dan berkata dengan dingin. Kamu, wajah Yao Tian menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berbalik untuk melihat yang mulia seniman bela diri dan anggota klan Luo di sampingnya. Ini 1 juta koin emas, kami akan mengirimkan 2 juta lainnya ke sekolah Xingchen dalam waktu 1 bulan. Seniman bela diri Zun dari keluarga Luo perlahan berjalan ke atas panggung dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, 10 kartu emas muncul dari udara dan dilemparkan ke Wang Chen. Masih ada 2 juta lagi. Kami bukan organisasi amal. Tidak ada yang namanya kredit. Eksentrik melangkah maju dan tanpa basa-basi meminta sisa 2 juta koin emas. Membayar hutang adalah hal yang benar dan pantas. Tunggu sampai orang-orang ini kembali dan mengirim mereka ke sana. Bukankah itu seperti melempar roti daging ke arah anjing? Jangan melangkah terlalu jauh. Artis bela diri terhormat keluarga Yao sangat marah. Serahkan uangnya, atau aku akan membunuhmu. Kamu yang memilih. Kuang Ren tidak memberinya wajah sama sekali. Dia tanpa rasa takut menatap tatapan marah yang mulia dan berteriak. Bagus sangat bagus. Wang Chen, Kuang Ren, sangat bagus. Ekspresi Yao Tian langsung menjadi sangat suram. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan 5 kartu emas lagi dari ruang penyimpanannya. Kemudian, dia memberi isyarat kepada artis bela diri terhormat keluarga Yao untuk mengambil uang yang dibawanya. Dengan perhitungan ini, dia punya 1 juta koin emas lagi. Dalam sekejap, Wang Chen memegang 20 kartu emas di tangannya. Itu berarti 2 juta koin emas. Kartu emas mengkilap itu menyebabkan semua orang di bawah berseru kaget. Mata semua orang berbinar. 2 juta koin emas, itu jumlah yang sangat besar. Banyak orang tidak akan pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. 2 juta koin emas sudah cukup untuk membeli beberapa teknik seni bela diri dan pil budidaya yang bagus. 1 juta lagi, Wang Chen mencibir sambil menatap Yao Tian. Kamu, melihat Kuang Ren dan Wang Chen mendekatinya, Yao Tian sangat marah. Ekspresinya terus berubah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin segera membunuh Kuang Ren dan Wang Chen. Sayangnya, Grand Elder berdiri di sini, jadi dia tidak punya peluang atau harapan. Bagus, sangat bagus. 1 juta koin emas, ini dia. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan sekuntum bunga tujuh warna muncul di tangannya. Ini bunga tujuh warna, seharusnya bernilai 1 juta koin emas. Bunga tujuh warna, kali ini, penonton kembali gempar. Bunga tujuh warna ini memiliki tujuh kelopak yang memadukan warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Itu memadatkan empat energi langit dan bumi, mengumpulkan energi primordial, dan mengubahnya menjadi kekacauan. Itu adalah barang yang sangat bagus untuk memperkuat jiwa dan roh primordial. Itu adalah harta surga dan bumi dan sangat berharga. Mereka tidak menyangka Yao Tian menyembunyikan barang bagus seperti itu. Bahkan Wang Chen dan Kuang Ren saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Yao Tian memiliki koleksi seperti itu. Nilai barang ini pasti lebih dari 1 juta koin emas. Jika buah api surgawi di tangan Wang Chen adalah benda yang bagus untuk meredam roh primordial, maka bunga tujuh warna bahkan lebih baik lagi. Tidak hanya melemahkan semangat primordial, tetapi juga dapat memperkuat jiwa secara langsung. Ini berbeda dengan buah spiritual hijau yang dapat memperbaiki jiwa. Keduanya tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Bunga tujuh warna itu secara langsung menguatkan dan menyehatkan jiwa. Harta surga dan bumi apa yang paling berharga di benua Tian Suan? Tidak diragukan lagi, itu adalah benda yang secara langsung dapat memperkuat jiwa dan roh primordial. Bunga tujuh warna itu pasti salah satunya. Tidak mungkin mendapatkannya tanpa setidaknya 1,5 juta koin emas. Bagus sekali, 3 juta koin emas telah dikumpulkan. Yao Yuan milikmu. Wang Chen mengambil bunga tujuh warna itu tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum. Melihat bunga tujuh warna di tangannya, matanya penuh kemegahan. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menyimpan koin emas dan bunga tujuh warna ke dalam ruang penyimpanannya. Melihat bunga tujuh warna di tangan Wang Chen, wajah Yao Tian berkedut hebat. Melihat bunga tujuh warna yang mempesona, wajahnya berubah menjadi hijau dan kemudian hitam. Bunga tujuh warna ini diperoleh keluarga Luo dan Yao dengan bantuan organisasi misterius itu dengan harga mahal. Untuk bunga tujuh warna ini, siapa yang tahu seberapa besar pengorbanan keluarga Yao? Mulai sekarang, Yao Tian bukan lagi anggota keluarga Yao dan Luo. Sebaliknya, dia langsung menjadi anggota organisasi misterius itu. Ini adalah harga untuk mendapatkan bunga tujuh warna dan dukungan penuh organisasi untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang, Wang Chen lah yang mendapat manfaatnya. Huff, aku akan membiarkanmu menyimpannya untuk saat ini. Aku pasti akan membuatmu membayar semuanya dengan bunga nanti. Menarik nafas dalam-dalam, Yao Tian langsung memikirkan duel hidup atau mati. Dia mencibir, merasa sedikit lebih nyaman. Jadi bagaimana jika dia membiarkan Wang Chen bahagia untuk sementara waktu? Yao Tian yakin bisa memenangkan duel hidup atau mati. Pada saat itu, dia harus memberi pelajaran pada orang ini. Dia harus memberitahu dia apa yang disebut kesalahan, memberitahu dia cara menulis kata, kematian, dan memberitahu dia apa penyesalannya di kemudian hari. Pada saat itu, dia harus mendapatkan kembali dua juta koin emas dan bunga tujuh warna beserta bunganya. Terlebih lagi, berpikir untuk mengalahkan Wang Chen, Yao Tian mencibir. Organisasi itu hanya mengatakan bahwa mereka ingin menyerahkan Wang Chen kepada mereka. Tidak ada aturan yang mengatakan dia tidak boleh menjadi cacat atau mematahkan beberapa tulangnya atau mematahkan tendon di lengan dan kakinya. Dia ingin memberitahu Wang Chen betapa salahnya menyinggung perasaannya. Di tengah desahan dan seruan penonton, duel hidup atau mati yang pertama berakhir. Orang gila memenangkan duel hidup atau mati ini dengan cara yang mengejutkan semua orang. Kekuatan ilahi krisan besar orang gila sungguh mengesankan. Melihat Yao Yuan terlatih-tatih turun dari panggung dan pantatnya yang berdarah, penonton merasakan hawa dingin di punggung mereka. Melihat orang gila berjalan turun dari panggung, orang-orang ini mau tidak mau menutupi pantat mereka dengan erat dan memberi jalan bagi Yao Yuan dengan ekspresi yang tidak wajar. Saat ini, kekuatan ilahi krisan besar orang gila telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang dan membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah hari ini, orang gila pasti akan menjadi topik hangat lainnya di sekolah Xingqen. Dia akan menjadi musuh yang ditakuti dan tidak ingin dihubungi oleh banyak orang. Mereka tidak ingin pantat mereka menderita pelecehan menyedihkan yang dialami Yao Yuan. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghela nafas untuk Yao Yuan, keluarga Luo, dan keluarga Yao. Kali ini, mereka kehilangan istri dan tentaranya. Bukan saja mereka tidak mengalahkan orang gila, tetapi mereka juga dikalahkan oleh orang gila. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pemandangan yang tragis. Mengesampingkan betapa menyedihkannya Yao Yuan, pantatnya yang berdarah mengatakan segalanya. Wajahnya yang penuh air mata mengatakan segalanya. Keluarga Yao dan keluarga Luo membayar harga setinggi 2 juta koin emas dan bunga pelangi yang sangat langka sebagai harganya. Efek sensasional yang disebabkan oleh pertarungan hidup dan mati yang pertama bisa dibayangkan. Pertarungan sengit dan kekuatan yang kuat membuat anggota sekte luar berseru. Inilah kekuatan, kekuatan yang mereka dambakan. Bagi semua orang, pertarungan hidup dan mati pertama hari ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Momen nyata dan mengasihkan adalah pertarungan hidup dan mati yang kedua. Sekarang pertandingan pertama begitu intens, seberapa intens pertandingan kedua. Orang-orang tidak bisa tidak menantikannya. Setelah pembersihan singkat, panggung kembali tenang. Di bawah panggung, orang gila, Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya berkumpul. Orang gila sangat bersemangat. Namun, Siang Kiankan, K.R., Silan, dan yang lainnya tidak terlihat bagus. Terutama ketika mereka melihat tangan orang gila itu, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Kekuatan ilahi krisan besar juga meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Terutama K.R. dan Silan. Mereka bahkan tanpa ampun mengkritik orang gila itu. Meski tindakan menjijikan dan vulgar itu membantu orang gila itu menang, namun hal itu tidak meninggalkan kesan yang baik pada kedua gadis itu. Orang gila itu tidak peduli sama sekali. Dia masih bersorak dan melompat ke girangan. Dia berteriak agar Wang Chen segera mengakhiri pertempuran dan kemudian memeras sejumlah uang dari keluarga Luo dan keluarga Yao. Topik ini segera menarik minat Siang Kiankan dan dia sangat setuju. Jelas sekali, dia sangat bersemangat mendapatkan 2 juta koin emas dan bunga pelangi. Segera, setelah tempat tersebut dibersihkan, tetua kedua dan tetua agung datang ke tengah tempat tersebut bersama-sama. Dengan kemunculan keduanya, suasana berisik tiba-tiba menjadi tenang. Mereka tahu bahwa momen krusial akhirnya tiba, dan pertunjukan utama akan segera dimulai. Benar saja, tetua agung dan tetua kedua melihat sekeliling dan akhirnya berkata perlahan, pertarungan hidup dan mati yang kedua, murid sekte dalam Wang Chen melawan murid inti sekte dalam Yao Tian. Mulai. Begitu mereka mengatakan itu, suasananya mendidih.